Nona muda dari klan yang di pasar prajurit ini pastilah Yang Lingqing. Yang Lingqing sebenarnya sangat baik kepada Long Chen, dan Long Chen juga memperlakukannya seperti sepupunya sendiri. Karena mengira dia akan diganggu, Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan berjalan menuju sumber suara itu. Suara itu seharusnya adalah Yang Lingqing yang sedang menggunakan meteor fish-nya. Generasi muda klan Bai dan yang pada umumnya tidak memiliki konflik apapun, namun Yang Lingqing bahkan menggunakan tinju meteornya, yang berarti dia sangat marah. Long Chen melihat sekelompok besar orang di depannya dari jauh. Ada banyak ahli di antara mereka, tetapi tidak ada yang berani menghentikan mereka. Itu benar, bahkan jika mereka cukup kuat, bagaimana mereka berani bergerak ketika generasi muda klan Bai dan yang sedang berkonflik. Apakah mereka tidak takut mendapat masalah? Long Chen tidak peduli untuk menyinggung orang lain dan dengan paksa masuk. Benar saja, saat ini, Yang Lingqing dan seorang gadis licik sedang bertarung dengan sengit, tetapi Yang Lingqing berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan hampir kalah. Di samping Long Chen, dua pria paru baya sedang berbicara. Mereka seharusnya adalah pemilik toko-toko ini. Yang Lingqing dari klan yang ini memang berbakat, tetapi Bai Zixing dari klan Bai sedikit lebih tua, dan kultifasinya juga telah memasuki lapisan ke-6 alam Nadi Naga, jadi dia sedikit lebih baik. Dengan perbedaan satu lapisan, sudah sangat bagus bahwa Yang Lingqing dapat bertahan begitu lama. Klan Bai dan Yang selalu berhubungan baik, tetapi mengapa kedua gadis ini bertengkar? Aku juga tidak tahu. Saat aku datang ke sini, mereka berdua mulai berkelahi. Mungkin karena hak pengelolaan. Kota Bai yang mungkin akan berubah. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen bergegas ke lapangan. Tepat saat dia hendak bergerak, dia tiba-tiba mendengar suara Lingqi yang bersemangat. Dia berkata, Hei, apakah kamu melihat pemuda itu? Ada Lingzi mimpi di kantong pinggangnya. Itu adalah obat tingkat kuning tingkat menengah yang dapat menyehatkan jiwa. Saat Long Chen berlari, tatapannya beralih ke pemuda itu, karena dia berdiri tidak jauh di belakang Bai Zixing dari keluarga Bai. Alam Nadi Naga lapis ke-6 dari klan Bai yang lain, Bai Sidong. Alangkah kebetulannya bahwa apa yang ia dambakan benar-benar ada dalam kepemilikannya. Bahkan demi Lingzi mimpi, Long Chen harus ikut campur apapun yang terjadi. Tindakan Long Chen menyebabkan semua orang menatapnya dengan kaget. Itu, itu Putra Yang San Yang, orang yang membuat keributan beberapa hari terakhir ini. Ku dengar dia telah memasuki lapisan kelima alam Nadi Naga. Tapi dia masih lebih lemah dari junior klan Bai. Saya pikir dia pernah mengalahkan Yang Ling Yue, yang berada di tingkat ke-6 Nadi Naga. Jadi apa? Ku dengar dia hanya mengalahkan Yang Ling Yue dengan trik. Kekuatannya yang sebenarnya tidak begitu hebat. Dua pria parubaya yang sedang mengobrol itu menatap Long Chen. Mereka tak sabar untuk melihat apa yang akan dilakukan Long Chen selanjutnya. Dua pria parubaya yang sedang mengobrol itu menatap Long Chen. Mereka menantikan langkah Long Chen selanjutnya. Pada saat ini, fisik pertempuran astral Long Chen dan lapisan kelima ki sejati dilepaskan sepenuhnya. Ki sejatinya hanya beberapa kali lebih lemah daripada dua lawan di lapisan ke-6 alam Venanaga. Fisik pertempuran astral dapat menebus perbedaan ini. Cahaya bintang samar menyebar dari tubuhnya. Merasakan aura bintang yang familiar, yang lingcing tahu bahwa Long Chen akhirnya tiba. Wajahnya dipenuhi dengan kemarahan dan kengganan. Pihak lain memiliki kekuatan untuk mengalahkannya, dan dia hanya mempermalukannya sekarang. Tiba-tiba merasakan kekuatan dahsyat yang bekerja pada tubuhnya, yang lingcing ditarik ke belakang oleh Long Chen. Pada saat ini, Long Chen langsung menghadap Bai Zixing. Bai Zixing yang menawan sedang mempermainkan yang lingcing. Dia tidak menyangka bahwa seorang pemuda akan tiba-tiba muncul di depannya, dan dia segera mundur beberapa langkah karena ketakutan. Baru kemudian kedua kelompok orang itu terpisah. Yang lingcing cemberut dan menatap Long Chen. Long Chen melihat bahwa dia akan menangis dan bertanya, apa yang terjadi? Yang lingcing menatap Bai Zixing dengan jijik dan menggertakkan giginya, aku tidak tahu kenapa. Dia mempermalukanku saat melihatku. Pada akhirnya, aku tidak tahan lagi dan melupakan peringatan kakek. Bahkan orang yang memiliki temperamen baik seperti yang lingcing tidak tahan, apa yang ingin dikatakan Bai Zixing bukanlah hal yang biasa. Dia mempermalukanmu, adikku juga bisa dipermalukan. Long Chen menatap ke arah pihak lain, tatapan matanya sangat suram. Adik lingcing, apa yang kau bicarakan? Aku baru saja berbicara beberapa patah kata denganmu, dan kau menyerangku. Aku baru saja akan bertanya mengapa, mengapa kau mengatakan bahwa aku mempermalukanmu. Tatapan mata Long Chen membuat gadis itu sedikit takut. Namun, memikirkan kekuatan Long Chen, dia menjadi berani dan berpura-pura tidak bersalah. Long Chen paling meremehkan gadis seperti ini. Dia berani melakukannya tetapi menolak untuk mengakuinya. Dia tampak polos di luar, tetapi hatinya jahat. Dia berpura-pura menyedihkan dan menolak untuk mengakuinya. Awalnya, karena kedua belah pihak tidak terluka, masalah ini seharusnya sudah berakhir. Namun, Lingzi mimpi, Long Chen menginginkannya. Dan sekarang setelah dia punya alasan, Long Chen tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia menepuk bahu yang lingcing dan berkata, Lingqing, aku sudah menjadi sepupumu selama bertahun-tahun, tapi aku tidak pernah membela-mu. Kamu tunggu saja dan lihat saja hari ini. Yang lingcing segera mengerti arti kata-kata Long Chen. Yang lain juga mengerti dan menatapnya seperti orang bodoh. Yang lingcing juga buru-buru meraih lengannya dan menghentikannya. Jangan, lupakan saja hari ini. Kakek berkata bahwa kita tidak boleh berselisih dengan keluarga Bai. Mereka memiliki dua kultifator nadinaga tingkat ke-6, kita. Long Chen tersenyum dan dengan lembut menyingkirkan tangan yang lingcing. Tekad di matanya membuat yang lingcing sedikit linglung. Saat ini, Long Chen sudah berjalan ke tengah alun-alun. Melihat penampilan Long Chen yang tak kenal takut, orang-orang di sekitarnya mulai berbicara dan mengejeknya. Kedua pria parubaya tadi juga menatap Long Chen dengan kaget. Keberanian anak ini tidak buruk, tapi dia agak terlalu impulsif. Itu benar. Mereka yang berani tetapi tidak cerdik selalu berakhir sengsara. Mengetahui cara bertahan dan bangkit kembali, itulah cara seorang raja. Adapun Bai Zixing dan Bai Sidong, setelah mengetahui bahwa Long Chen masih belum berhenti, mereka langsung mencipir. Tepat saat mereka hendak mengatakan sesuatu yang sarkastik, Long Chen tidak memberi mereka kesempatan. Begitu dia keluar, wajahnya menjadi gelap. Dia menghentakkan kaki ke tanah dan tiba-tiba melesat ke arah mereka berdua. Melihat penampilannya, dia sebenarnya ingin menghadapi mereka berdua pada saat yang sama. Kerumunan tiba-tiba menjadi gempar. Tindakan Long Chen benar-benar membuat mereka bingung. Bahkan kedua pria parubaya yang sedang berbicara saling memandang dengan cemas. Anak ini, benar-benar aneh. Dia tidak memiliki cukup ki sejati, tetapi keberaniannya tidak kecil. Pada saat ini, Bai Zixing dan Bai Sidong saling berpandangan dan melihat sarkasme di mata masing-masing. Bai Zixing selalu kompetitif. Dia melangkah maju dan menghalangi di depan Long Chen. Pada saat ini, Long Chen sudah bergegas di depannya. Angin kencang mengembun di jari-jarinya. Tiba-tiba, angin puyuh dengan cepat melingkari jari-jarinya. Suara truki yang menyapu membuat Bai Zixing mengerutkan kening. Dia mencibir dan seluruh tubuhnya mengeluarkan truki. Dengan dukungan trukinya yang kuat, dia mengepalkan tangan kanannya. Sebelum Long Chen tiba, dia sudah menyerang. Momentum yang kuat menyerbu ke arah Long Chen. Dalam momentum itu, sebenarnya ada beberapa bekas tinju samar. Tinju iblis sejati lima arah. Long Chen hendak menghadapi lima bekas tinju dalam sekejap, tetapi saat ini, dia mencibir dan segera menyerang dengan jarinya yang sudah siap. Angin puyuh yang kuat tiba-tiba meledak ke arah Bai Zixing dengan momentum yang dapat menghancurkan rumput kering dan kayu busuk. Sembilan jari setan angin. Satu jari. Patah dua jari. Reinkarnasi tiga jari. Penghancuran empat jari. Yang mengejutkan semua orang, kekuatan ledakan dahsyat Long Chen memaksa Bai Zixing mundur berkali-kali. Long Chen terus menyerang dengan jarinya. Lima tinju iblis sejati arah meledak satu demi satu dan menghilang tanpa jejak. Meskipun Bai Zixing berusaha keras untuk mengerahkan seluruh trukinya, dia masih terguncang oleh Long Chen. Wajahnya menjadi pucat. Melihat penampilan Long Chen yang garang, matanya sedikit gemetar. Gerakan Long Chen tidak kenal ampun. Momentum gila itu membuat semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Terutama Yang Lingqing. Dia tahu bahwa Long Chen dulu berlatih meteorfis. Kapan dia mempelajari sembilan jari setan angin? Terlebih lagi, dia jauh lebih menakutkan daripada suster Ling Yue. Berapa banyak jari yang bisa dia serang paling banyak? Mata indah Yang Lingqing menatap Long Chen. Baru saja, Long Chen telah menyelamatkannya. Pada saat ini, dia telah menganggap Long Chen sebagai pilar pendukungnya. Pada saat ini, ketika dia melihat penampilan Long Chen yang putus asa, dia akhirnya mengerti apa arti kata-kata Long Chen. Lingqing, aku sudah menjadi sepupumu selama bertahun-tahun, tapi aku belum pernah membelamu sebelumnya. Kau akan melihatnya hari ini. Kalimat ini terus bergema dalam pikiran Yang Lingqing. Melihat Long Chen terus-menerus menggunakan sembilan jari iblis angin dan bertarung hingga wajah Bai Zixing menjadi pucat, yang Lingqing merasa sangat puas. Matanya sedikit merah. Dalam hatinya, dia telah lama menganggap Long Chen sebagai saudara kandungnya. Long Chen sebelumnya tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk membelanya. Namun, salah satu alasan mengapa Long Chen mempertaruhkan nyawanya untuk membelanya adalah karena dia ingin mendapatkan Lingzi mimpi. Pada saat ini, Long Chen mengeluarkan suara gemuruh. Sekali lagi, jarinya melesat keluar seperti badai. Delapan jari menghancurkan alam semesta. Bai Zixing buru-buru menggunakan lengannya untuk melindungi dirinya. Namun, kekuatan dahsyat itu menghantam lengannya, menyebabkan pakaian di lengannya hancur berkeping-keping. Dia menjerit dan memuntahkan setegup darah. Bai Zixing jatuh di depan Long Chen. Pada saat ini, Bai Sidong akhirnya bereaksi. Melihat pemandangan ini, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kemudian, itu segera berubah menjadi kemarahan yang mengerikan. Dia berdiri kurang dari satu meter di belakang Bai Zixing. Melihat situasi ini, dia hendak mengeluarkan kinya dan bertarung sampai mati dengan Long Chen. Namun, target Long Chen sebenarnya adalah dia. Oleh karena itu, setelah mengalahkan Bai Zixing, Long Chen tidak berhenti. Jarinya bergerak seperti angin puyuh. Dalam sekejap, dia muncul di depan Bai Sidong dan menusuk kepalanya. Jika dia terkena, otak Bai Sidong pasti akan meledak. Sembilan jari menunjuk ke alam semesta. Tindakan Long Chen langsung menimbulkan kegemparan di antara kerumunan. Mereka yang memiliki mata jeli dapat melihat bahwa Bai Sidong pasti tidak akan dapat menghindari serangan mendadak dari Long Chen ini. Bai Sidong sendiri juga tahu bahwa serangan Long Chen terlalu tiba-tiba. Dia dengan putus asa mengeluarkan kinya dan berusaha mati-matian untuk menghindar, tetapi tidak ada waktu. Bayangan kematian perlahan menyelimuti matanya. Melihat jari yang seperti pedang tajam menusuk ke arahnya, Bai Sidong merasa seluruh tubuhnya lemah. Kedua kakinya lemas dan selangkangannya dingin. Jadi, dia sudah kehilangan kendali. Selangkangan Bai Sidong basah. Namun, saat ini, orang banyak tidak menertawakannya. Karena dalam menghadapi kematian, setiap orang berhak kehilangan kendali. Namun, membunuh Bai Sidong pasti akan menyebabkan gempa bumi di kota Bayang. Para penonton memikirkan akibatnya dan mulut mereka menjadi kering. Orang ini, dot apa sih yang sedang dipikirkannya? 22. Jangan. Yang lingcing bagaikan seekor kucing di atas atap seng panas saat dia berteriak sekeras-kerasnya. Dalam situasi seperti itu, jika Longchen membunuh Bai Sidong, dan jika leluhur keluarga yang tidak melindungi Longchen, maka Longchen pasti akan mati. Jika leluhur keluarga yang ingin melindungi nyawa Longchen, maka keluarga Bai dan yang akan bertarung sampai mati. Memikirkan akibatnya, yang lingcing gemetar ketakutan. Namun, dia sangat terkejut bahwa Longchen bahkan telah menggunakan jari kesembilan dari sembilan jari iblis angin. Sembilan jari iblis angin merupakan teknik kultivasi terkuat dalam keluarga yang selain segel naga. Bahkan jika seseorang mencapai level ketujuh alam pembuluh darah naga, mereka mungkin tidak dapat menguasai sembilan jari iblis angin sepenuhnya. Bahkan yang mu hanya menguasai jari kedelapan. Yang paling penting, yang lingcing tahu bahwa Longchen baru memperoleh sembilan jari iblis angin beberapa hari yang lalu. Sebenarnya, sembilan jari iblis angin adalah sesuatu yang telah dipraktikkan Longchen di Aula Kitab Suci Beladiri setelah pertemuan klan. Selama pertarungannya dengan Yang Lingyue, dia merasa bahwa gerakan ini memang tidak buruk, jadi dia mempraktikannya sambil mempelajari segel naga. Longchen baru saja bersentuhan dengan sedikit misteri dari Batu Biok Naga Misterius. Namun, sedikit misteri ini sudah sangat menguntungkannya. Longchen adalah orang yang memiliki banyak keajaiban, dan yang lingcing sepenuhnya yakin padanya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk bersikap emosional. Melihat Longchen hendak menusuk Bai Sidong sampai mati dengan satu jari, dan Bai Sidong begitu takut hingga hendak buang air kecil, kerumunan itu berseru kaget. Pada saat ini, aura jahat Longchen yang awalnya seperti iblis, menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Kekuatan mengerikan dari jari kesembilan dari sembilan jari iblis angin ditarik dalam sekejap, dan aura besar itu menghilang dalam sekejap. Longchen bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan dengan ringan melayang melewati Bai Sidong. Dia berbalik dan menendang pantat Bai Sidong, membuat Bai Sidong terbang dan jatuh tertelungku. Perubahan itu membuat semua orang di sekitarnya menatapnya dengan mulut ternganga. Suasana hening total. Longchen berjalan santai ke sisi yang lingcing dan menatapnya dengan tatapan kosong. Dia berkata, Meskipun aku tahu aku sangat tampan, kamu tidak perlu terlalu terpaku padanya, kan? Kau harus tahu bahwa kita adalah saudara sepupu. Jangan berani-beraninya kau punya ide tentangku. Saat berbicara, dia tersenyum bangga. Pada saat ini, Bai Zixing dan Bai Sidong secara bertahap naik dari tanah. Salah satu dari mereka memiliki darah menetes dari sudut mulutnya, sementara yang lain memiliki air mata mengalir dari selangkangannya. Keduanya menatap kosong ke arah Longchen. Kesombongan mereka sebelumnya telah berubah menjadi ketakutan, terutama Bai Sidong. Meskipun dia tidak terluka, dia telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Pada saat ini, dia menatap Longchen seperti tikus yang melihat kucing. Dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu dipermalukan. Longchen tersenyum padanya karena dia sangat berterima kasih padanya karena telah mengeluarkan lingsi mimpi. Yang tidak diketahui Bai Sidong adalah bahwa lingsi mimpinya sudah ada di tangan Longchen. Kuharap kau tidak bunuh diri seperti si idiot yang san. Pada saat ini, semua orang menatap Longchen dengan linglung. Kesan mereka terhadapnya sekali lagi berubah 180 derajat. Dalam hati mereka, Longchen adalah seorang ahli muda sejati di kota Baiyang. Ekspresi kedua pria paru baya itu sangat serius. Mereka memandang Longchen dengan kagum dan berkata, untuk dapat menggunakan jari terakhir dari sembilan jari iblis angin keluarga yang di alam ini, dan bahkan dapat mengendalikannya dengan bebas, pemuda ini jelas merupakan seorang jenius di antara para jenius. Di antara generasi muda kota Baiyang, selain tiga pemuda di lapisan ketujuh alam Venanaga, dialah yang paling kuat. Terlebih lagi, dia empat atau lima tahun lebih muda dari mereka. Masa depan anak ini tidak terbatas. Sayang sekali kami mengira dia hanya anak manja. Kami tidak menyangka dia bisa bersembunyi begitu dalam. Bakatnya luar biasa, dan dia tahu bagaimana bertahan. Kedua pria paru baya itu tahu betapa hebatnya masa depan Longchen. Mereka saling tersenyum pahit dan berkata, nanti, kalau dia datang ke toko kita, aku akan menjual barang-barang itu kepadanya dengan diskon 30%. Longchen tidak tahu apa yang dibicarakan kedua pria paru baya itu. Dia sudah mendapatkan dream lingsi, jadi tentu saja dia ingin pergi secepatnya. Memanfaatkan fakta bahwa para penonton belum sepenuhnya terbangun, ini adalah waktu terbaik. Namun, saat dia memegang tangan yang lingcing dan berbalik, suara laki-laki yang dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Kau, apakah kau ingin pergi begitu saja? Longchen berbalik. Di bawah pengawalan sekelompok pengawal keluarga, Bai Siji yang tampan berjalan mendekat. Dia menatap Longchen dengan tatapan muram, dan lapisan ketujuh truki di tubuhnya sepenuhnya terungkap. Memalingkan kepalanya untuk melihat keadaan Bai Zixing dan Bai Sidong yang menyedihkan, Bai Siji berkata dengan dingin, Dua sampah, kalian benar-benar telah kehilangan muka keluarga Baiku. Hai para pria, bawa pergi dua sampah ini. Para penjaga di belakangnya buru-buru menyetujui, dan Bai Sidong serta Bai Zixing tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah mengantar mereka pergi, Bai Siji menatap Longchen, mengamatinya sebentar, lalu berkata dengan acuh tak acuh, karena pembatasan dari kedua leluhur, hampir tidak ada konflik antara generasi muda dari kedua keluarga kita. Namun, hari ini, kamu memulainya dengan memukuli dan mempermalukan orang-orang keluarga Baiku di depan umum. Sebagai anggota keluarga Bai, aku hanya bisa membiarkanmu tinggal hari ini. Jika kamu berani berurusan dengan orang-orang keluarga Baiku, kamu harus siap membayar harga yang sama. Sebelum Bai Siji sempat menyelesaikan perkataannya, Longchen menyelanya sambil tertawa, dan berkata, omong kosong apa yang kau bicarakan. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Apa maksudmu dengan harga yang sama? Tuan, bisakah Anda berbicara dalam bahasa manusia? Tuan Longchen menirukan nada bicara seorang gadis rumah bordil. Suaranya sedikit melengking, dan dengan menambahkan ekspresi dan gerakannya, dia menirunya dengan sangat baik, menyebabkan orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Yang lingcing juga sempat melupakan ancaman Bai Siji. Ia begitu marah hingga wajahnya memerah, dan ia mencubit lengan Longchen beberapa kali dengan keras. Wajah Bai Siji tak kuasa menahan diri untuk berkedut. Digoda Longchen seperti ini, meskipun ia ingin mempertahankan citranya sebagai tuan muda yang anggun, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi dingin saat ia berkata dengan dingin, kau melukai jari Bai Zixing, aku akan mengembalikannya padamu. Aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa teknik jari yang sebenarnya. Mendengar perkataan Bai Siji, yang lingcing langsung terkejut. Ia buru-buru meraih lengan Longchen dan berkata, ia ingin menggunakan jari wawasan neter, ini adalah keterampilan pertempuran tingkat kuning tingkat tinggi, mari kita lari dulu. Longchen menatap Bai Siji dengan acu-ta'acu dan berkata, kamu keluar dulu, aku akan mengurusnya. Yang lingcing segera menjadi cemas dan memohon, Chen. Kakak, tidak bisakah aku memanggilmu Chen? Dengarkan aku kali ini. Kau tidak harus bersaing dengannya jika kau bukan tandingannya. Jika organ dalammu terluka, kerugianmu akan besar. Meskipun yang lingcing berbicara dengan cemas, Longchen masih tidak tergerak. Dia menatap Bai Siji dengan acu-ta'acu, tidak bergerak sama sekali. Bai Siji, jika kamu bukan putra Bai Zan Xiong, aku mungkin bisa melarikan diri hari ini, tetapi kamu adalah putra Bai Zan Xiong. Bahkan jika aku mati, aku pasti tidak akan melarikan diri di depanmu. Yang lingcing tidak tahu bahwa Longchen bertekad. Dia sangat cemas hingga hampir menangis. Pada saat ini, Lingqi, yang berada di samping telinga Longchen, juga berkata, Menurutku, sebaiknya kau pergi dulu. Kau memang bukan tandingannya saat ini. Setelah aku memurnikan lingsi mimpi dan membantumu menghilangkan batasan, tidak akan terlambat untuk menghadapinya di kompetisi perburuan setan. Longchen sebenarnya tahu batas kemampuannya, tetapi kakinya seperti dipaku ke tanah, tidak dapat bergerak bahkan setengah langkah. Ketika Bai Siji melihat bahwa Longchen tidak takut mati, dia langsung mencibir dan berjalan menuju Longchen selangkah demi selangkah. Orang-orang di belakang Longchen semuanya mundur, hanya yang lingcing yang masih berada di samping. Bai Siji jelas-jelas marah. Bocah ini baru saja menjadi pusat perhatian, tetapi sekarang dia telah bertemu dengan seorang ahli sejati, itu memang sebuah tragedi. Dia empat tahun lebih muda. Sudah tidak mudah baginya untuk berani menghadapi Bai Siji seperti ini. Jika dia diberi waktu empat tahun lagi, aku yakin Bai Siji pasti bukan tandingannya. Perbincangan orang-orang di sampingnya membuat Bai Siji semakin marah. Kibawaannya dari tingkat ke-7 alam pembuluh darah naga segera menekan tubuh Longchen. Aura besar itu seperti gelombang yang melonjak ke arah Longchen, tetapi kaki Longchen masih terpaku di tanah, dan tubuhnya bahkan tidak mundur setengah langkah. Level ke-7 alam pembuluh darah naga memang 10 kali lebih kuat dari level ke-6 alam pembuluh darah naga. Tidak heran saat aku berhadapan dengan Yang Yun Tian, aku bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Ketika Bai Siji melihat bahwa Longchen tidak dipaksa mundur bahkan setengah langkah, dia sedikit terkejut. Namun, dia mencibir dan berkata, apakah kamu ingin mati? Aku akan membiarkanmu merasakan jari surgawi Neterward, maka kau akan tahu apa itu penyesalan. Jari-jarinya yang lain mengepal, dan jari telunjuknya terkulai. Kibawaan dalam tubuhnya meledak, dan cahaya hitam yang lemah mulai mengembun di jari telunjuknya. Meskipun lemah, kekuatan yang terkandung di dalamnya 10 kali lebih kuat dari sembilan jari langit dan bumi milik Longchen. Ini. Apakah ini jari surgawi Neterward milik keluarga Bai? Seperti yang diharapkan, daya tembusnya sangat mengejutkan. Ia memiliki reputasi mampu menembus langit dan bumi. Ketika Yang Lingqing melihat kejadian ini, air mata sudah mengalir di matanya. Namun, sikap keras kepala Longchen jelas di luar imajinasinya. Bahkan Lingqi tidak dapat membujuknya. Bai Siji dan Longchen saling memandang dengan mata muram. Dia juga mengakui bahwa dia mengagumi Longchen karena mampu mencapai ranahnya saat ini, tetapi sekarang setelah dia jatuh ke tangannya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kekuatan ledakan itu terkonsentrasi pada jari surgawi Neterward milik Bai Siji. Dia mengangkat jarinya dengan lembut dan bersiap untuk melancarkan gerakan. Tatapan Longchen terfokus. Dia juga memobilisasi kibawaan di tubuhnya, bersiap untuk menggunakan jurus terkuatnya, Segel Naga Azure. Benar, karena dia bisa meluangkan waktu untuk mempelajari sembilan jari iblis angin, itu karena dia sudah menguasai Segel Naga Biru sepenuhnya. Dia bahkan lebih mahir daripada jari surgawi Neterward milik lawannya. Namun, Longchen tahu bahwa peluangnya tidak tinggi. Ini karena kibawaannya lebih dari 20 kali lebih lemah daripada lawannya. Lebih jauh, keunggulannya sebelumnya, tubuh pertempuran astral tidak lagi menjadi keunggulan melawan alam pembuluh darah naga tingkat ketujuh. Yang ingin dimenangkan Longchen hanyalah harga diri pribadinya dan jiwa yang pantang menyerah. Kedua aura itu terus meningkat, dan semua orang menyaksikan adegan menegangkan itu tanpa berkedip. Mereka sangat terkejut bahwa Longchen masih berani menghadapi Bai Siji. Dua pria parubaya tadi juga menatap Longchen. Salah satu dari mereka berkata, Apakah kamu merasakannya? Aura samar Segel Naga keluar dari tubuhnya. Jika tebakanku benar, pria kecil ini sudah mulai berlatih Segel Naga. Dia mungkin bahkan memiliki beberapa prestasi. Dalam pertemuan klan, dia baru saja memperoleh Segel Naga. Untuk memiliki prestasi seperti itu saat berada di level ke-6 alam pembuluh darah naga, meskipun si kecil ini kalah, itu tetaplah terhormat. Mereka benar-benar akan bertarung. Menghadapi tekanan kuat dari Bai Siji, Longchen hanya menggigit bibirnya. Ayah, bukan berarti aku gegabuh, tapi tulang punggungku ini benar-benar di luar kendaliku. Sudah ku bilang di sini. Bagaimana aku, Longchen, bisa mundur setengah langkah? Pada saat itu, terdengar suara perempuan. Senturi, mengapa kamu bertarung dengan orang lain di pasar prajurit? 23. Hanya dengan sekali pandang, Longchen bisa tahu siapa orang itu. Yang Sue Xing. Ketika mendengar suara Yang Sue Xing, Bai Siji terkejut. Kemudian, dia menatap Longchen dengan penuh kebencian. Baru saat itulah jari surga Neterward di tangannya perlahan menghilang. Adapun Longchen, dia tidak menggunakan Segel Naga Azure lagi. Bibi, kami sudah sampai. Mendengar suara Yang Sue Xing, Yang Lincing yang menangis seperti orang yang hampir menangis, menghela napas lega dan berteriak kaget. Awalnya, Yang Sue Xing hanya melihat Bai Siji terlebih dahulu. Dia menatap Bai Siji dengan khawatir, tetapi ketika dia mendengar suara Yang Lincing, dia tiba-tiba melihat bahwa orang yang berhadapan dengan Bai Siji sebenarnya adalah Longchen. Tatapannya yang awalnya lembut langsung berubah dingin. Longchen juga mencibir. Dia mengagumi kemampuan wanita ini untuk mengubah wajahnya. Namun, yang menyedihkan adalah dia memiliki ekspresi lembut ketika dia melihat putra orang lain, tetapi ketika dia bertemu dengan putranya sendiri, wajahnya sedingin es. Longchen tidak mau repot-repot menahan perasaan seperti ini. Dia juga tidak ingin melihat Yang Sue Xing mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Bai Siji di sini, jadi ketika Yang Sue Xing muncul, dia berjalan keluar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Berhenti. Suara dingin Yang Sue Xing berhenti di samping telinganya. Longchen menoleh dan bertanya, Aku bertanya-tanya mengapa Nyonya Bai mencariku. Mungkinkah karena aku baru saja melukai dua orang sampah dari keluarga Bai? Benar, akulah yang melukai kedua sampah itu. Bolehkah aku bertanya apa yang ingin kau lakukan padaku sekarang? Perkataan Longchen membuat Yang Lincing, yang awalnya sedikit bersemangat karena kedatangan Yang Sue Xing, menjadi seperti balon yang kempes. Dia menatap kosong ke arah Longchen, lalu ke Yang Sue Xing, yang memiliki ekspresi muram di wajahnya. Serangan dalam kata-kata Longchen juga membuat Yang Sue Xing sulit bernapas. Longchen tidak menunjukkan wajahnya di depan umum. Terutama ketika dia melihat sikap acuh-ta'acuhnya, dia menjadi semakin marah. Namun, dia tahu bahwa reputasinya di kota Baiyang sudah tidak terlalu baik karena dia akan menikah lagi. Jika dia melakukan sesuatu pada Longchen di sini, itu pasti akan menimbulkan gosip. Ini bukan hal yang baik bagi Baiyang dan keluarga Baiyang. Karena itu, Yang Sue Xing pura-pura tidak mendengar perkataan Longchen, dan menoleh ke Bai Si Ji, Si Ji, untuk masalah hari ini, pertama-tama aku akan meminta maaf kepadamu dan keluarga Bai. Benarkah dia telah melukai seseorang dari keluarga Bai? Bai Si Ji menganggupkan kepalanya dan berkata, dia memang melukai Zi Xing dan Si Dong. Aku baru saja akan membujuknya agar tidak menimbulkan masalah lagi demi persahabatan kedua keluarga, tetapi aku tidak menyangka kau akan muncul. Bibi Yang, senturi percaya padamu. Kau bisa membawanya kembali. Melihat anak yang bijaksana ini, Yang Sue Xing sangat puas. Terlebih lagi, Bai Si Ji telah berhasil dalam kultifasinya, mencapai tingkat ke-7 alam pembuluh darah naga pada usia 20 adalah pencapaian yang luar biasa. Karena itu, dia menganggupkan kepalanya dan berkata, sampaikan salamku kepada ayahmu. Aku pasti akan mengunjunginya untuk meminta maaf atas masalah hari ini di lain waktu. Sekarang, saya pergi dulu. Bibi Yang, jaga dirimu. Long Chen melihat mereka berdua berpura-pura, dan tidak dapat menahan rasa jijik dalam hatinya. Dengan kemunculan Yang Sue Xing yang tiba-tiba, masalah hari ini pun selesai begitu saja. Namun, kekuatan Bai Si Ji yang dahsyat dan tekanan yang diberikannya, serta ancaman jari surgawi netherworld, terukir kuat di hati Long Chen. Aku tidak menemukan cara untuk menghadapi jari surgawi netherworld. Jika aku bertemu dengannya di kompetisi perburuan iblis, aku pasti sudah mati jika tidak ada begitu banyak orang yang menonton. Sikap intim Yang Sue Xing dan Bai Si Ji membuat Long Chen dipenuhi amarah. Tiba-tiba dia memikirkan hal ini. Kompetisi perburuan iblis dan pernikahan mereka akan diadakan pada hari yang sama. Jika aku membunuh Bai Si Ji, keluarga Bai harus mengadakan pemakaman. Akan aneh jika mereka masih bisa menikah. Dalam tiga hari terakhir, Long Chen bingung bagaimana cara mengatasinya. Dia ingin membuat keributan di pesta pernikahan dan menghentikan mereka menikah, tetapi jelas bahwa kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup. Belum lagi keluarga Bai akan menghadapinya, keluarga yang juga akan menyingkirkan hal memalukan ini. Waktu itu, Long Chen secara pribadi melihat Bai Zansiong menculik para wanita dari pavilion Giok-Giok. Dia mengikuti mereka, hanya untuk menemukan bahwa Bai Zansiong sebenarnya telah menggunakan wanita-wanita ini untuk membuat kesepakatan dengan sekelompok orang dengan titik merah di antara alis mereka. Dia telah menceritakan hal itu pada Yang Sue Xing terakhir kali, tetapi Yang Sue Xing tidak mempercayainya. Long Chen selalu merasa bahwa keluarga Bai agak aneh. Jika Yang Sue Xing benar-benar menikahi mereka, dia tidak tahu apa hasilnya. Dan sekarang, dia akhirnya memikirkan sebuah solusi. Dia menatap dingin ke arah Bai Zansiong yang tengah berbicara sopan kepada Yang Sue Xing. Satu-satunya cara adalah membunuh Bai Zansiong. Aku akan melumpuhkan salah satu putranya dan kemudian membunuh yang lain. Apakah mereka berdua masih bisa menikah? Waktu terbaik untuk membunuh Bai Zansiong tentu saja adalah kompetisi perburuan iblis. Namun, untuk mencapai tujuan ini, Long Chen masih perlu membuat terobosan besar. Dan Lingzi mimpi yang baru saja diperolehnya adalah kuncinya. Dengan rencana di benaknya, Long Chen tidak mau berlama-lama di sini. Melihat Long Chen sudah pergi lebih dulu, Yang Lingqing buru-buru mengikutinya keluar. Pada saat ini, Yang Sue Xing baru saja selesai berbicara dengan Bai Zansiong. Meskipun dia tampak baik, hatinya sudah dipenuhi amarah. Dengan begitu banyak orang yang menonton, tidak baik baginya untuk mengejarnya, tetapi dia tahu bahwa setelah Long Chen mempermalukannya seperti ini, dia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja ketika dia kembali ke keluarga Yang. Aku membantumu menghentikan Bai Zansiong, yang dapat dianggap telah menyelamatkan hidupmu. Namun, kamu sebenarnya tidak tahu bagaimana membalas kebaikanku, dan bahkan membuatku kehilangan muka. Kamu benar-benar mengecewakanku. Kekuatanmu tidak cukup, tetapi hatimu setinggi langit. Apakah menurutmu kamu bisa mengalahkan siapapun? Apakah Bai Zizi adalah orang yang bisa kamu lawan? Melihat wajah dingin Yang Sue Xing, tidak ada yang berani mendekat. Setelah berjalan keluar dari pasar prajurit, Yang Sue Xing benar-benar melihat Yang Lingqing menunggu di sana. Dia melirik ke belakang Yang Lingqing dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, di mana dia? Yang Lingqing sedikit gugup, dan berkata, Chen, ketika kakak laki-laki pertama kali keluar, dia bertemu seseorang, dan kemudian dia menyuruhku pulang terlebih dahulu, dan kemudian dia mengejarnya. Aku juga tidak tahu. Mengejar seseorang. Yang Sue Xing terkejut, lalu mencibir, itu hanya alasan, dia hanya takut aku akan menghukumnya, tetapi dia benar-benar menggunakan cara yang kekanak-kanakan. Orang-orang dari keluarga Long benar-benar pandai menipu. Yang Lingqing menggigit bibirnya, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Dia memang melihat Long Chen mengejar seseorang, dan pria itu langsung melarikan diri. Ketika menyangkut Yang Sue Xing, itu menjadi kebohongan. Awalnya dia ingin berdebat, tetapi ketika dia memikirkan hubungan rumit antara Long Chen dan Yang Sue Xing, dia dengan bijaksana berhenti berbicara. Setelah berjalan beberapa langkah, Yang Sue Xing tiba-tiba berkata, Kinger kecil, ceritakan padaku apa yang terjadi hari ini secara rincin. Ketika Yang Lingqing mendengar bahwa dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membela Long Chen, dia dengan patuh menceritakan semua yang telah terjadi kepada Yang Sue Xing. Dia ingin melihat wajah dingin Yang Sue Xing menghilang, dan memuji Long Chen sedikit. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah Yang Sue Xing selesai mendengarkan, dia akan berkata tanpa ekspresi, Oh, bisakah dia mengalahkan dua orang di tingkat ke-6 tahap pembuluh darah naga? Tetapi menghadapi level ke-7, bukankah dia masih tidak berdaya untuk melawan? Yang Lingqing menatap sosok Yang Sue Xing yang pergi dan mengerutkan bibirnya. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Long Chen tidak mundur selangkah pun saat menghadapi Bai Si Ji. Setelah melewati beberapa jalan, Long Chen tiba-tiba mencengkeram bagian belakang leher orang yang berlari di depannya, menghancurkan pedang yang menyerangnya, dan membantingnya ke kakus. Seketika, bau busuk menyerbu hidungnya, dan kekuatan besar Long Chen membantingnya ke dinding. Wajah orang yang berlari di depannya dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sebelumnya, ketika dia keluar dari pasar prajurit, Long Chen telah melewati orang ini. Orang ini membawa pedang di punggungnya. Saat itu, Long Chen tidak terlalu memperhatikannya, tetapi tiba-tiba dia teringat bahwa orang yang mencoba membunuhnya juga menggunakan pedang, dan juga berada di level kedua dari tahap pembuluh darah naga. Fisiknya juga mirip, jadi dia ingin mengujinya. Dia tidak menyangka bahwa saat dia hendak mengejarnya, orang ini akan merasa bersalah dan melarikan diri. Baru saat itulah Long Chen memastikan bahwa orang ini memang pembunuhnya. Setelah mengejar beberapa saat, Long Chen akhirnya berhasil membawa orang ini ke sini. Dia berkata dengan suara pelan, Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Katakan padaku siapa orang yang menyuruhmu membunuhku, atau aku akan mati. Ketika Long Chen tiba-tiba menjadi begitu kuat, si pembunuh sudah kehilangan semua harapan. Namun, ketika dia mendengar bahwa masih ada ruang untuk negosiasi, dia buru-buru berkata, Jika aku memberitahumu, aku tidak akan mati. Long Chen menganggup dan berkata, Tetapi kamu harus meninggalkan kota Bai yang mulai sekarang. Inilah yang diinginkan si pembunuh. Dia berkata terus terang, Sangat mudah, klan Bai, Bai Zansiong. Long Chen terkejut dengan dua hal. Pertama, dia terkejut karena orang ini benar-benar mengatakannya dengan lugas, dan kedua, dia adalah Bai Zansiong. Hanya untuk menikahi ibuku, apakah ada kebutuhan untuk membunuhku saat itu? Long Chen tidak dapat menemukan jawabannya. Saat itu, si pembunuh berkata, Aku tidak berbohong padamu. Alasanku mengatakan ini karena aku juga membencinya. Dia berjanji akan melepaskan putriku setelah aku berhasil, tetapi putriku sudah dibunuh olehnya. Saya masih di kota Bai yang karena ingin melihat apakah ada kesempatan untuk membalas dendam. Ketika Long Chen melihat mata orang ini berangsur-angsur memerah ketika dia berbicara tentang Bai Zansiong, dia berpikir bahwa ini bukanlah kebohongan. Lagi pula, tidak masalah lagi siapa pembunuhnya. Jika itu Bai Zansiong, maka itu sempurna karena Long Chen tetap ingin menghadapinya. Melepaskan tangannya, Long Chen menatapnya dan tersenyum, Kau hampir merenggut nyawaku. Hari ini, kau ada di tanganku. Aku sudah berjanji tidak akan membunuhmu, jadi aku akan membiarkanmu memakan kotoran. Setelah mengatakan itu, sebelum si pembunuh sempat bereaksi, Long Chen mendorongnya ke dalam lubang kakus. Seketika, terjadi percikan, dan air memercik kemana-mana. Long Chen segera pergi sambil berpikir, Hampir saja, untung saja aku cukup cepat. Pada saat ini, matahari sudah terbenam. Siausi, ayo kita pergi ke Gunung Tandus. Ling Ki terkejut dan bertanya, Mengapa? Apakah kamu takut ibumu akan memukulmu? Jangan takut, selama aku memurnikan lingsi mimpi, aku bisa melindungimu. Aku tidak akan membiarkan wanita itu menyakitimu lagi. Long Chen tersenyum, Apa yang kau tahu, gadis kecil? Aku tidak takut padanya. Namun, ada banyak orang di Klan Yang. Jika kau ingin memurnikan lingsi mimpi dan melihat rahasia apa yang dimiliki segel naga, tidak nyaman untuk tetap tinggal di Klan Yang. Begitu ya. Kalau begitu, ayo kita pergi. Akhirnya ada sesuatu yang lesat untuk dimakan. Meski suara lingki lemah, nadanya menunjukkan kegembiraannya. Ada sesuatu untuk dimakan. Ya, kau tidak tahu, tapi setelah aku menjadi seperti ini, aku tidak makan apapun. Aku menemukan beberapa obat spiritual sebelumnya, dan rasanya cukup enak. Long Chen senang mendengar gadis ini berbicara, tetapi hatinya sedikit sedih. Gadis itu tidak bisa makan dan hanya bisa mencicipi makanan dengan ramuan spiritual. Bagi seorang gadis kecil yang tumbuh dalam kebahagiaan, dia tahu betapa sulitnya itu. Xiao Xi. Hem. Suatu hari nanti, aku akan membiarkanmu makan makanan asli. Benar-benar. Saya suka makan, dan tidak mudah untuk menyuapinya. Bahkan sekarang, saya masih suka makan. Lingzi mimpi ini bahkan tidak cukup untuk saya, jadi Anda harus bekerja keras. Ya, orang hina ini patuh. 24. Saat malam tiba, Long Chen telah tiba di kaki Gunung Desolate. Pegunungan Desolate merupakan pegunungan besar di sebelah timur Desa Baiz. Pegunungan ini membentang ribuan mil, serangga beracun dan binatang iblis ada di mana-mana. Itu adalah tempat yang terkenal berbahaya. Dan wilayah binatang buas terpencil yang dimasuki Long Chen sebelumnya sebenarnya berada di kedalaman gunung terpencil. Berbeda dengan wilayah binatang buas, pegunungan buas ditutupi oleh hutan. Dedaunan yang rimbun hampir menutupi seluruh langit. Saat ini, suasana benar-benar sunyi. Long Chen memasuki Gunung Desolate sendirian, seolah-olah dia sedang mencari tempat yang tenang dan aman. Gunung terpencil itu terpencil dan jarang dikunjungi manusia. Ada banyak gua yang terbentuk secara alami di gunung itu. Sebagian besar telah menjadi tempat tinggal binatang buas atau binatang buas, tetapi masih ada beberapa tempat yang kosong. Long Chen menemukan pintu masuk gua yang sangat terpencil di tengah kegelapan malam. Dia meminta Lingsi untuk memeriksanya dan menemukan bahwa hanya ada beberapa binatang iblis tingkat kedua kuning di dalamnya. Long Chen kemudian masuk dan mengusir mereka. Setelah membersihkan tempat itu, dia memindahkan sebuah batu besar untuk menutup pintu masuk gua. Tempat ini sangat tersembunyi dan benar-benar aman. Baiklah, Xiao Xi, kamu bisa memurnikan Lingsi impian di sini. Saat berbicara, Long Chen telah mengeluarkan Lingsi mimpi. Itu adalah jenis Lingsi ungu yang mengeluarkan aroma khusus. Ketika Long Chen menciumnya, dia merasa tenang dan nyaman. Ini adalah obat spiritual yang menyehatkan jiwa. Obat ini memiliki efek yang hebat dalam menenangkan pikiran. Setelah mengonsumsinya, obat ini dapat meningkatkan pemahaman seseorang sampai batas tertentu. Ini juga alasan mengapa orang tersebut membawa Lingsi mimpi bersamanya. Suara Lingsi terdengar lembut. Long Chen mengobrak abrik kantong uang dan mencibir, bocah ini masih membawa 80 batu giyok spiritual. Tapi aku beruntung. Bukan saja aku tidak menghabiskan uang, aku bahkan mendapat untung hari ini. Long Chen tampak seperti orang picik yang mabuk kesuksesan. Lingqi ingin menamparnya saat melihat ini, tetapi dia tidak berdaya karena dia tidak punya tangan. Namun, aroma jamur Lingsi mimpi ada di mana-mana, dan mungkin menarik beberapa binatang iblis. Tanpa mengatakan apapun lagi, dia menggunakan metodenya untuk memurnikan jamur Lingsi mimpi. Long Chen melihat pedang Lingqi di telinganya diletakkan di tanah. Kemudian, kabut putih keluar dari pedang dan melilit Lingsi mimpi. Dengan suara mendesis, kabut itu perlahan menyusut hingga menghilang. Ketika kabut terakhir menghilang, suara Lingqi terdengar. Dibandingkan sebelumnya, suaranya jauh lebih jelas. Bajingan, aku punya kejutan untukmu. Kau mau. Seluruh tubuh Long Chen mati rasa ketika dia memanggilnya Bajingan. Dia tertawa nakal dan berkata, sayang sekali kalau tidak ada kejutan. Kamu tidak tulus, Huff. Baiklah, jangan membuatku menebak-nebak. Cepatlah, aku menunggu untuk menikmati kejutanmu. Di sisi lain, Lingqi tidak bergerak. Pada saat ini, pedang Lingqi menyusut hingga seukuran kancing sepanjang 1 cm dan menusuk telinga Long Chen. Cik, inikah kejutan yang kamu bicarakan? Jangan cemas. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di samping telinga Long Chen. Long Chen terkejut, karena ada napas lembut yang bertiup di pipinya. Dia menoleh untuk melihat, dan langsung terkejut. Karena ketika dia menoleh, hidung wanita yang muncul pada dasarnya menyentuh hidungnya. Aroma harum menyerbu hidungnya, tetapi tidak semenarik yang dibayangkannya. Karena orang yang hidungnya menyentuh hidung Long Chen adalah orang kecil yang tingginya hanya 2 cm. Dia diselimuti kabut, tetapi tingginya hanya 2 cm. Long Chen sudah bisa melihat wajahnya yang cantik bagaikan batu giok. Jika 2 cm ini diperbesar, dia pasti akan menjadi peri yang sangat membawa malapetaka. Setelah terkena hidung Long Chen, Lingqi yang diselimuti kabut putih terbang seperti peri kecil. Dia sedikit tidak puas dan berkata, Bajingan, kau menyakitiku. Pada saat ini, Long Chen menatap peri berukuran saku super ini, dan dia sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Sebenarnya, dia berpikir dalam hatinya, jika dia bisa membuat Lingqi lebih besar, jika dia bisa memberinya tubuh fisik. Betapa hebatnya itu. Melihat Long Chen tidak berbicara, pipi Lingqi perlahan menggembung. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan marah, Hei, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Apakah tidak apa-apa bagiku untuk keluar seperti ini? Penampilan imut ini membuat tulang Long Chen menjadi lunak. Dia telah melihat banyak wanita cantik di masa lalu, dan gadis-gadis dari keluarga yang semuanya secantik peri. Namun, jika dibandingkan dengan Lingqi, yang wajah, bentuk tubuh, dan temperamennya semuanya kelas satu, dia benar-benar belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, dia segera tersadar dan berkata dengan nada berlebihan, Si kecil, kamu benar-benar gadis tercantuk yang pernah kulihat. Kamu pada dasarnya berada di level peri. Dipuji oleh Long Chen, wajah Lingqi memerah. Meskipun dia adalah tubuh roh, tetapi penampilan saat dia memiliki tubuh fisik telah lama terpatri dalam jiwanya. Jadi pada dasarnya, di mata Long Chen, meskipun dia diselimuti kabut, dia tidak berbeda dari orang sungguhan. Oh ya, bisakah kamu mempertahankan bentuk ini selamanya? Lingqi menganggup dan berkata, ini juga metode yang baru-baru ini aku pikirkan. Dulu, ketika tubuh sebesar ini muncul, kekuatan jiwaku akan sangat terkuras. Namun, dalam kasus ini, jumlahnya kurang dari seperseribu. Aku terus berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak melihatku, jadi hatiku merasa sangat tidak nyaman, jadi aku memikirkan metode ini. Long Chen tahu bahwa gadis-gadis sebenarnya takut diabaikan, jadi wajar bagi Lingqi untuk berpikir seperti ini. Terbang maju mundur di depan Long Chen, Lingqi tampak bahagia seperti malaikat kecil. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhenti, dan wajahnya sedikit muram. Dia berkata, Ganoderma mimpi ini, mungkin hanya cukup bagiku untuk bertahan hidup seperti ini selama sekitar satu atau dua bulan. Melihat bahwa dia sedikit kecewa, hati Long Chen sedikit sakit, dan dia buru-buru berkata, Gadis bodoh, apa yang kamu khawatirkan? Hari ini, aku bisa memberimu Ganoderma mimpi. Di masa depan, ketika aku menjadi lebih kuat, aku akan memiliki semua obat yang dapat menyehatkan jiwa. Apa? Apakah kamu pikir obat ini adalah kubis? Karena juga bermanfaat bagi orang-orang yang berbudiluhur, ia sangat digemari bahkan di tempat-tempat yang lebih besar. Lingki duduk dengan tenang di bahu Long Chen. Mata Long Chen dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Dia berkata, Baiklah, jangan menghela nafas. Kamu hanya punya beberapa hari lagi, dan aku bisa menyelesaikannya, belum lagi satu atau dua bulan yang tersisa. Setelah kompetisi perburuan monster selesai, aku akan secara khusus mencarikan obat semacam ini untukmu. Aku akan mengambil sebanyak yang kamu mau. Mata Lingki berbinar, dan dia menatap Long Chen dengan gembira. Dia berkata, Benarkah? Mengapa kamu begitu baik padaku? Karena kita adalah sahabat karib. Kata Long Chen dengan serius. Perkataan Long Chen membuat Lingki sangat puas, dan dia dengan gembira terbang maju mundur. Long Chen juga dalam suasana hati yang sangat baik. Memikirkan segel naga, dia bertanya, Xiao Xi, apakah kamu tahu apa itu prajurit naga? Lingki berhenti, dan sepasang mata besar berkedip saat dia menatapnya. Dia bertanya, Hei, bagaimana kamu tahu legenda ini? Long Chen sedikit bersemangat. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari tempat besar, Lingki mengetahui hal-hal yang pada dasarnya tidak diketahui oleh siapapun di kota bayang. Jangan khawatir tentang bagaimana aku tahu, katakan saja apa yang kamu ketahui. Jika Anda ingin tahu tentang Dragon Warriors, maka izinkan saya bertanya, apakah Anda tahu tentang Soldier Warriors dan Beast Warriors? Aku samar-samar tahu kalau prajurit naga adalah sejenis prajurit binatang, tapi mereka tidak sama. Aku tahu tentang Beast Warriors. Long Chen mengingat kembali isi yang tercatat dalam sebuah buku, lalu berkata, menurut legenda, setelah seorang pendekar selesai menempa dan memasuki alam nadinaga, ia dapat menggunakan metode rahasia untuk melahap jiwa binatang iblis dan menggunakannya sebagai jiwa binatang sumber. Sejak saat itu, ki sejati akan berubah menjadi ki sejati jiwa binatang. Dibandingkan dengan ki sejati biasa, ki sejati jiwa binatang lebih kejam, lebih kuat, dan memiliki semua jenis metode jiwa binatang iblis. Selain itu, Beast Warrior juga dapat melahap inti iblis untuk berkultivasi, dan menggunakan transformasi binatang iblis, serta mengalami kemajuan dengan cepat. Kekuatan binatang iblis berkaitan erat dengan bakat dan kekuatan prajurit binatang. Akan tetapi, setelah menjadi Beast Warrior, ada batasan pada metode kultivasi yang bisa dipraktikan. Jika yang lemah melahap jiwa binatang yang kuat, itu bisa mengakibatkan kematian. Lingki menganggup dan berkata, baiklah, begitulah adanya. Dia berhenti di depan Long Chen, dan memiringkan kepalanya untuk mengingat hal-hal yang diingatnya sebelumnya. Saya rasa Anda juga tahu bahwa kita manusia adalah keturunan naga ilahi purba, dan saat ini, naga ilahi purba telah menjadi legenda. Ayah saya memberitahu saya bahwa tidak ada lagi naga di dunia ini, dan prajurit naga legendaris adalah sekelompok orang yang dekat dengan naga ilahi purba. Metode kultivasi mereka mirip dengan prajurit binatang, tetapi yang mereka butuhkan bukanlah jiwa binatang, tetapi esensi darah sejati yang diwarisi dari naga ilahi purba. Ketika kata-kata, esensi darah yang diwariskan, keluar, Long Chen benar-benar merasakan yang giyok naga misterius itu bergetar lagi. Long Chen juga sangat terkejut, dan dengan cepat berkata, dengan kata lain, jika kamu mendapatkan esensi darah yang diwariskan, kamu bisa menjadi prajurit naga. Lingki memutar matanya dan berkata, bagaimana aku tahu. Akan tetapi, selalu ada legenda bahwa pada level yang sama, prajurit-prajurit umumnya lebih kuat daripada prajurit binatang, dan prajurit binatang lebih kuat daripada prajurit biasa. Akan tetapi, prajurit naga jauh lebih kuat daripada prajurit-prajurit, karena mereka adalah sekelompok orang yang membangkitkan garis keturunan kuno naga. Menurut legenda, mereka dapat menggunakan kekuatan magis naga ilahi primordial yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Akan tetapi, saat ini, prajurit naga telah menjadi legenda, jadi saya tidak tahu apakah mereka benar-benar kuat atau tidak. Meskipun Lingki tidak tahu banyak, dari kata-katanya, Long Chen masih mengerti betapa tak tertandinginya keberadaan prajurit naga. Dari sini, Long Chen juga tahu bahwa Long Qinglan akan menjadikan Long Chen seorang prajurit naga. Sekarang setelah dia tahu lebih banyak, status Long Qinglan bahkan lebih tinggi daripada Lingki. Lingki berkata bahwa prajurit naga adalah legenda, tetapi Long Qinglan menjadikan Long Chen sebagai prajurit naga. Perbedaan antara keduanya sangat jelas. Ayah, siapakah sebenarnya ayah? Lingki tahu banyak, jadi latar belakangnya sangat luar biasa, tetapi Anda tahu lebih banyak lagi. Tapi apa hubungan antara giyok naga misterius ini dengan buku petunjuk segel naga milik keluarga yang dan saripati darah naga? Lingki menatap Long Chen dengan rasa ingin tahu, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Bagi Long Chen, Long Qinglan hanyalah sebuah misteri. Long Chen tidak dapat memahaminya, tetapi kemudian dia teringat bahwa Lingki telah mengatakan bahwa dia ingin mencoba batasan pada segel naga, jadi dia mengeluarkan segel naga dan meletakkannya di tanah. Si kecil, mengapa kamu tidak mencobanya? Mari kita lihat apakah kamu dapat membatalkan batasannya. Lingki langsung bersemangat dan berkata dengan bangga, Nak, kau tidak tahu, meskipun aku tidak berkultivasi dengan keras, aku ahli dalam melanggar batasan, terutama semakin rumit batasannya, semakin besar semangat juangku. Jadi serahkan masalah ini padaku hari ini, aku jamin kau akan berhasil seratus persen. Gadis kecil ini terlihat sangat bersemangat, jadi Long Chen berkata, jangan menyombongkan diri, cepatlah dan hancurkan. Jika kamu memecahkannya, aku akan memberimu hadiah. Wajah Lingki memerah, dan dia mendengus. Tubuh mungilnya perlahan mendarat di buku petunjuk segel naga, dan setelah beberapa saat, alisnya yang sangat kecil berkerut, terlihat sangat imut. 25. Setelah beberapa lama, Lingki tiba-tiba tampak lelah. Dia duduk langsung di buku petunjuk segel naga, matanya berputar ke depan dan ke belakang. Dia masih berpikir tentang cara melepaskan batasan itu. Si kecil, apa kabar? Long Chen bertanya penuh harap. Sudah satu jam sejak Lingki mulai mempelajari batasan tersebut. Long Chen sendiri cukup cemas. Bagaimanapun, rahasia segel naga terkait dengan kepercayaan Long King Lan, dan itu juga merupakan kunci baginya untuk menjadi seorang prajurit naga. Bajingan, kau menggangguku. Lingki melotot padanya, tapi dia tidak benar-benar marah. Baguslah, kamu bisa istirahat sebentar. Melihatmu lelah membuat hati kakak sakit. Ngomong-ngomong, bisakah kamu memberitahuku apa pantangannya? Kamu selalu menyebutkannya akhir-akhir ini, tetapi kamu tidak pernah memberitahuku. Melihat ekspresi penasaran Long Chen, Lingki akhirnya punya kesempatan untuk pamer. Dia berkata dengan bangga, pembatasan adalah metode menggunakan kis sejati dengan terampil untuk mengatur formasi tertentu. Prajurit sepertimu yang hanya tahu cara bertarung tidak mengerti pekerjaan yang sangat teliti seperti itu. Mengatur pembatasan itu mudah, seperti menyulam, sementara melepaskan pembatasan itu mudah, seperti menemukan ujung benang dan melepaskan produk yang diperbaiki selangkah demi selangkah. Namun, kesulitan melepaskan pembatasan jauh lebih sulit daripada melepaskan sulaman. Karena menemukan titik kuncinya saja sangat sulit, jika satu langkah saja salah, Anda harus memulainya dari awal lagi. Baru pada saat itulah Long Chen mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, Lingxi, gadis konyol ini, benar-benar tahu tentang ini. Dia segera memiliki rasa hormat yang sama sekali baru padanya. Melihat ekspresi terkejut Long Chen, Lingki tahu apa yang sedang dipikirkannya, dan langsung cemberut karena marah. Jangan meremehkanku. Aku sudah pernah berkata sebelumnya, meskipun aku, Lingki, tidak bekerja keras dalam kultivasi, aku adalah ahli super dalam hal pembatasan. Dalam hal prestasi dan status di bidang ini, aku lebih tinggi dari ayahku, dan bahkan semua orang. Long Chen memercayainya dalam hatinya, tetapi dia berpura-pura tidak peduli. Benarkah? Lalu mengapa segelnya belum dibuka? Lingki langsung cemas dan berkata, apakah pikir kau sedang makan? Lagi pula, mantra pengikat benda ini sudah sangat kuno, dan aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Lagi pula, aku tidak punya pengalaman untuk melepaskannya. Itu sebabnya aku butuh waktu. Tunggu dua jam lagi, dan aku berjanji akan menghabiskannya untukmu. Karena dipandang rendah oleh Long Chen, Lingki langsung menjadi cemas dan segera kembali bekerja. Di sisi lain, Long Chen diam-diam mencibir di sampingnya. Gadis ini sangat mudah tertipu. Aku pasti tidak akan membiarkannya lolos di masa depan. Lagi pula, selama dia ada di sini, jika aku menemukan harta karun dengan batasan yang ditetapkan di masa depan, bukankah akan mudah untuk menangkapnya. Berkat usaha Lingki, setelah hanya setengah jam, Long Chen merasakan formasi cahaya kecil misterius melayang di atas segel naga. Ling Xi saat ini sedang menyebukkan diri dengan formasi cahaya ini. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa pada saat ini, sebenarnya ada aura kuno dan bermartabat yang samar-samar terpancar dari formasi cahaya tersebut. Bahkan ada sedikit bau darah di dalamnya. Aura campuran ini semakin kuat dan kuat. Long Chen merasakan detak jantungnya semakin cepat. Perasaan kuno dan sunyi itu benar-benar membuatnya ingin berlutut. Bau darah juga membuat matanya mulai merah. Meskipun tidak ada lawan di sini, aura pembunuh di tubuhnya perlahan meningkat. Long Chen sangat terkejut. Ini hanyalah aura yang lemah, tetapi rahasia segel naga sudah mampu memengaruhi pikirannya. Terlebih lagi, ini adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh Long Qinglan. Mengingat identitas misterius Long Qinglan, bagaimana mungkin sesuatu yang sangat dihargainya bisa menjadi sederhana. Long Chen, kamu harus berhati-hati. Sudah waktunya. Suara LingQi terdengar samar-samar. Mendengar suaranya, Long Chen sedikit terbangun. Namun, aura yang berasal dari formasi cahaya itu semakin lama semakin pekat, dan bau darah memenuhi seluruh gua. Mata Long Chen juga berangsur-angsur memerah. Banyak ilusi muncul dalam penglihatannya. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga urat-uratnya menyembul keluar. Seluruh tubuhnya mulai bergetar perlahan. Jelas bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan dirinya. LingQi telah mencapai titik yang paling krusial. Dia dengan sepenuh hati melaksanakan langkah terakhir, jadi dia jelas tidak bisa melihat kondisi Long Chen yang tidak normal. Apa sebenarnya rahasia segel naga itu? Kenapa aku merasa tidak bisa mengendalikan tubuhku saat ini? Tapi ayahku pasti tidak akan menyakitiku. Long Chen, kau harus bersabar. Jangan biarkan pikiranmu dikaburkan olehnya. Memikirkan ayahnya, Long Chen merasa seolah-olah dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Aura kuno dan berdarah dari formasi cahaya terus-menerus mengalir ke tubuhnya. Namun, Long Chen menggigit bibirnya dengan keras hingga darah keluar. Baru saat itulah rasa sakit itu merangsang pikirannya dan sedikit membangunkannya. Besiaplah, sebentar lagi akan dibuka. Aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Samar-samar, suara LingQi terdengar lagi. Pada saat ini, aura kuno dan berdarah di dalam gua telah berangsur-angsur mewarnai udara menjadi merah. Tiba-tiba, dengan bunyi ding, formasi cahaya berubah menjadi bubuk di depan LingQi. LingQi juga tampak lelah dan langsung kembali ke pedang LingQi. Hanya Long Chen dan buku rahasia segel naga yang berubah secara bertahap yang tersisa di dalam gua. Di tengah pandangan Long Chen yang terkejut, materi perkamen dari buku rahasia segel naga itu perlahan-lahan tertutupi oleh darah, hingga seluruhnya berubah menjadi merah darah. Pada saat ini, aura yang sunyi dan berdarah telah meningkat ke titik ekstrim. Di bawah aura ini, wajah Long Chen pucat pasi dan seluruh tubuhnya gemetar. Aura ini, anehnya hanya terkonsentrasi di gua ini. Di gunung tandus yang besar, suasana masih sunyi dan damai. Lin, Long Chen, apa sebenarnya ini? Aku. Aku sangat takut, rasanya seperti aku akan dimakan kapan saja. Suara gemetar LingQi terngiang di telinganya. Pada saat ini, hati Long Chen juga sangat gugup. Satu-satunya hal yang diayakini adalah bahwa ayahnya pasti tidak akan menyakitinya. Jangan takut. Memikirkan ayahnya, meskipun dia berada dalam situasi yang menakutkan, semangat juang Long Chen masih melonjak. Ayo, aku tidak peduli kamu siapa. Seolah-olah telah mendengar perkataan Long Chen, pada saat ini, sebuah gambar kabur muncul di buku rahasia segel naga. Long Chen hanya bisa melihat samar-samar apa yang tampak seperti naga suci dari legenda kuno. Dan it, dan it, R.Y.Y.Y. dan G.T. Dan G.T., naga itu panjangnya seperti cacing sisik. Wang Fu mengatakan ada sembilan kesamaan, kepala seperti sapi, tanduk seperti rusa, mata seperti udang, telinga seperti gajah, leher seperti ular, perut seperti ular, sisik seperti ikan, cakar seperti burung finiks, telapak tangan seperti harimau. Ada 81 sisik di punggungnya, dengan 9x9 angka yang suaranya seperti pelat tembaga. Ada janggut di samping mulutnya, mutiara di bawah dagunya, dan sisik terbalik di bawah tenggorokannya. Di atas kepalanya terdapat sebuah gunung yang juga dikenal sebagai hutan penguasa. Tanpa hutan penguasa, seekor naga tidak dapat naik ke surga. Menghembuskan napas untuk membentuk awan, dapat mengubah air, dan dapat juga mengubah api. Apa yang Longchen lihat adalah seekor naga yang begitu suci. Namun, naga suci ini menghilang dalam sekejap, dan warna darah pada buku rahasia segel naga mulai menyatu, akhirnya mengembun menjadi satu titik, mengembun menjadi setetes darah merah tua, mengambang di depan mata Longchen. Tetesan darah ini mengandung aura yang membuat seluruh tubuh Longchen bergetar tak terkendali. Aura suram dan berdarah yang sebelumnya dia rasakan telah meningkat ribuan kali lipat. Longchen langsung merasa kepalanya akan meledak. Dia berteriak, matanya terbuka lebar. Melihat pemandangan seperti itu, Lingqi semakin ketakutan hingga berteriak. Longchen samar-samar dapat melihat bahwa di dalam tetesan darah ini, tampaknya ada dunia lain yang sangat luas. Dunia itu dipenuhi dengan warna darah yang tak berujung, langit merah darah, dan laut merah darah. Longchen tahu bahwa bahkan jika dia membunuh seluruh umat manusia, dia mungkin tidak akan mampu mengumpulkan begitu banyak darah. Dan saat ini, Longchen tampaknya berada di lautan darah ini. Dia menatap lautan darah yang tak berujung itu dengan takut. Lautan darah itu terus bergulung-gulung, seolah-olah ada makhluk besar yang bersembunyi di bawahnya. Makhluk itu begitu besar hingga dapat memenuhi lautan darah itu sepenuhnya. Longchen terbang ke langit yang tak berujung, gemetar saat dia melihat lautan darah di bawahnya. Di lautan darah yang tak berujung, ada bayangan yang begitu besar sehingga Longchen tidak bisa membayangkannya. Bayangan ini melingkar, dan dari penampilannya, itu seharusnya. Seekor naga. Pada saat ini, seluruh lautan darah mulai menimbulkan kerusuhan. Bayangan besar di lautan darah mulai perlahan mengangkat kepalanya, dan raungan naga tiba-tiba melintasi batas waktu dan ruang, meledak dengan keras di telinga Longchen. Longchen segera membuka matanya. Dia terkejut menemukan bahwa dia masih berada di gua ini, dan setetes darah merah di depannya masih mengambang di depannya. Di dalam tetesan darah ini, ada seekor naga yang berguling-guling dan meraung marah. Penampakan itu memicu gelombang kemarahan di hati Longchen. Ayah, apa-apaan ini? Aku hanya pernah mendengar legenda tentang naga biru, naga merah, dan bahkan naga emas bercakar lima. Namun, aku belum pernah mendengar naga berwarna darah seperti itu. Apakah ini naga pembunuh darah bayangan hantu yang legendaris? Tidak, tentu saja tidak. Suara lingki juga terngiang di telinga Longchen. Sementara Longchen masih dalam keadaan terkejut, tetesan darah itu langsung menyatu ke dalam ruang di antara kedua alis Longchen dan meresap dengan kecepatan kilat. Longchen tiba-tiba merasakan aura dingin dan menyeramkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Aura mengerikan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh Longchen. Dalam menghadapi setetes darah ini, kekuatannya terlalu lemah. Jika bukan karena setetes darah itu tidak berniat membunuhnya, Longchen pasti sudah mati tanpa mayat. Tetesan darah itu bagaikan racun, menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, Longchen merasakan rasa kematian. Dia juga tahu bahwa setetes darah ini pasti terlalu tinggi untuknya. Oleh karena itu, meskipun tidak bermaksud membunuh Longchen, Longchen tetap akan mati karenanya. Saat setetes darah memasuki tubuhnya, Longchen tiba-tiba teringat sesuatu, Longkinglan mengizinkannya memperoleh segel naga, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia harus menjadi prajurit naga sekarang. Jika bukan karena kemunculan lingki, Longchen tidak akan memiliki kemampuan untuk membatalkan batasan itu. Ketika Longchen dapat berhubungan dengan seseorang yang dapat membatalkan batasan ini, Longkinglan merasa bahwa Longchen akan mampu menahan setetes darah ini. Namun, jenius pembatasan lingki telah muncul lebih awal dari yang diharapkan. Oleh karena itu, situasi Longchen saat ini sangat, sangat berbahaya. Hanya akibatnya saja sudah cukup bagi Longchen untuk mengetahui bahwa hidupnya perlahan memudar. Kesadarannya perlahan memudar. Sebelum meninggal, dia memikirkan banyak hal. Apakah ini warisan darah esensi? Naga legendaris itu sebenarnya adalah makhluk yang sangat menakutkan. Tanpa aku, lingki tidak akan bisa hidup. Ini semua salahku. Pikiran-pikiran samar itu perlahan muncul. Hati Longchen dipenuhi dengan rasa keterikatan yang kuat. Dia tidak rela mati begitu saja. Dia masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan. Pada saat ini, diok naga misterius di lautan kesadarannya tiba-tiba bergetar. Pola naga abu-abu kusam awalnya tiba-tiba memancarkan cahaya hitam samar. Kekuatan hisap terbentuk dari udara tipis. Tetesan darah yang telah memasuki tubuh Longchen mengeluarkan raungan marah. Itu adalah auman naga. Kali ini, Longchen mendengarnya dengan jelas. Karena perubahan pada giyok naga misterius itu, Longchen, yang hampir mati, kembali sadar. Pada saat ini, dia samar-samar merasakan bahwa darah naga yang telah menyebar ke seluruh tubuhnya dengan cepat berkumpul menuju satu titik. Rasanya seperti sedang dihisap. Ketika darah naga itu berkumpul lagi menjadi setetes darah, darah itu menghilang dari tubuh Longchen. Saat berikutnya, darah itu benar-benar muncul di lautan kesadaran Longchen di bawah batu giyok naga misterius. Warisan darah esensi itu duduk dengan patuh di sana. Dari kelihatannya, itu sebenarnya telah ditekan. Di dalam setetes darah itu, naga mistis itu masih meraung tanpa henti. Apa sebenarnya giyok naga misterius itu? Warisan darah esensi yang mengerikan itu benar-benar ditekan. Pada saat ini, Longchen akhirnya sadar kembali. Dia telah lolos dari kematian dan menghela nafas lega. Namun, pada saat ini, dia merasa bahwa tidak semua darah telah tersedot. Masih ada sekitar seperseribu darah yang tersisa di tubuhnya. Setelah warisan darah esensi lainnya tersedot, seperseribu darah ini segera menelan darah Longchen. Dalam sekejap, darah itu membengkak dan mengalir ke seluruh tubuh Longchen. Pada saat ini, giyok naga misterius itu tidak lagi bergerak. Rasa sakit yang tajam mulai muncul di kulit Longchen. 26. Pada saat ini, aura mengerikan yang membuat Lingki ketakutan hingga tidak bisa bergerak akhirnya menghilang. Lingki awalnya mengira Longchen baik-baik saja, tetapi dia tidak menyangka bahwa Longchen akan berguling-guling di tanah karena kesakitan. Lingki terkejut dan ketakutan. Dia buru-buru keluar dari pedang Lingki dan dengan cemas melingkari Longchen dengan tubuh mungilnya. Longchen, Longchen, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Saat dia berbicara, matanya perlahan memerah. Kalaupun ada air mata, air mata itu pasti sudah mengalir sejak lama. Kulitku, sakit. Pada saat ini, Longchen merasakan seluruh tubuhnya menderita sakit yang menyayat hati. Di dalam tubuhnya, seperseribu esensi darah warisan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya seperti racun. Reaksi kulitnya saat ini sebenarnya karena darah telah bersentuhan dengan kulitnya. Longchen, ada sesuatu yang tumbuh di tubuhmu. Suara panik Lingki terdengar. Pada saat ini, Longchen merasakan sakit yang luar biasa. Setelah mendengar kata-kata Lingki, dia panik dan tiba-tiba membuka matanya untuk melihat lengannya. Yang dilihatnya adalah lengannya berubah menjadi merah darah. Selain itu, lengannya terbagi rapi menjadi area seukuran kuku jari yang tak terhitung jumlahnya. Di setiap area, ada sesuatu yang tumbuh. Yang membuat Longchen neri, benjolan ini sebenarnya adalah potongan sisik berwarna merah darah. Ia langsung terkejut. Menahan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya, ia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya. Seperti yang diduga, seluruh tubuhnya kini ditutupi sisik-sisik halus berwarna merah darah. Di jari-jari tangannya, jari-jari kakinya, lututnya, sikunya, dan bagian-bagian lainnya, sebenarnya ada tulang-tulang merah tua yang tampak seperti pisau tajam yang mencuat. Ketajaman itu jelas melampaui ketajaman pedang biasa. Melihat tulang-tulang seperti pisau yang mencuat dari jari-jarinya, Longchen tercengang. Ini, ini cakar sialan. Apakah aku telah berubah menjadi binatang buas? Tiba-tiba dia menyentuh punggungnya dan benar-benar merasakan deretan duri tajam lainnya di punggungnya. Duri berwarna merah darah ini dapat ditemukan di banyak bagian tubuhnya. Bahkan kepalanya ditutupi sisik-sisik halus. Rambutnya telah menghilang dan digantikan oleh duri-duri merah darah yang ganas. Meskipun Longchen masih belum bisa melihat penampilannya secara utuh, dia bisa tahu dari tubuh dan anggota tubuhnya bahwa tubuhnya saat ini dalam bentuk pertarungan yang sempurna. Sisik merah itu memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, dan duri-duri itu adalah alat untuk menyerang. Kelihatannya begini. Sisik berwarna merah darah, sungguh menarik perhatian. Pada saat ini, rasa sakit di tubuh Longchen berangsur-angsur meredah. Dia menatap tubuhnya dengan linglung, mencoba menemukan kegembiraan dalam rasa sakitnya. Mendengar bahwa Longchen masih bisa berbicara dengan jelas, Lingqi menghela nafas lega. Saat hendak berbicara, Longchen tiba-tiba bertanya, Xiao Xi, menurutmu tubuhku ini tampan atau tidak? Lingqi mengamati Longchen. Penampilannya saat ini ganas dan berdarah, tetapi garis-garis di tubuhnya, baik sisik maupun duri, semuanya terasa sangat sempurna. Dia memang sangat tampan, tetapi apa gunanya? Longchen, kamu, bagaimana kabarmu sekarang? Longchen merasakan sejenak dan berkata, aku tidak tahu. Tetapi aku merasa memiliki kekuatan yang kuat, perasaan yang sangat kuat. Dia sedang merasakan kekuatan tubuhnya, dan pada saat ini, seper seribu esensi darah warisan yang telah sepenuhnya menanamkan tubuhnya dengan merek naga mulai menyebar menuju area terakhir, dan Tian. Pada saat ini, tubuh Longchen telah sepenuhnya berubah menjadi penampilan yang aneh. Longchen bahkan dapat melihat bahwa setiap organ, setiap potongan tulang, dan bahkan setiap tetes darah memiliki bayangan naga suci berwarna merah darah yang meraum tanpa henti. Setiap organ dan otot tampak hidup kembali, dan jantungnya berdetak beberapa kali lebih cepat. Ketika darah yang berubah mengalir melalui organ dan otot tersebut, seolah-olah mereka langsung ditelan. Pemandangan aneh seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh Longchen. Bagaimana aku bisa menjadi seperti ini? Apa yang salah denganku? Longchen masih bergumam sendiri, tetapi pada saat ini, esensi darah warisan yang diperluas setelah terintegrasi ke dalam trukinya, yang sudah berada di tingkat kelima alam naga vena. Dalam sekejap, trukinya berubah dengan cepat, dan truki asli benar-benar mulai berubah menjadi merah darah. Saat truki berubah, warna truki didantiannya juga menjadi semakin padat. Proses ini tidak menyakitkan, tetapi Longchen terkejut saat mengetahui bahwa sepertinya 10 bagian ki sejati aslinya dapat diubah menjadi satu bagian ki sejati berwarna merah darah. Saat dia menyadari hal ini, Longchen merasakan rasa lapar yang hebat mengalir melalui tubuhnya, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Lingki berkata dengan cemas, kamu, ada apa denganmu sekarang? Longchen bisa merasakan kekhawatiran di matanya, dan dia juga merasa sangat hangat. Aku, aku merasa sangat lapar. Tidak, aku sangat lapar. Setelah itu, Longchen mengeluarkan geraman yang menyakitkan. Keduanya terkejut saat mengetahui bahwa geraman Longchen sebenarnya adalah auman naga. Namun, Longchen tidak punya waktu untuk mempedulikannya. 10 bagian truki hanya berubah menjadi satu bagian truki berwarna merah darah, dan rasa lapar itu disebabkan oleh kurangnya truki. Pada saat ini, Longchen menemukan bahwa dia sebenarnya sangat mirip dengan binatang iblis lainnya. Saya sangat lapar. Sangat lapar. Longchen jatuh ke tanah. Rasa lapar itu telah membuat seluruh tubuhnya lemah. Situasi hari ini penuh dengan liku-liku, dan hati Lingki juga sangat gelisah. Longchen berkata bahwa dia lapar, tetapi dia tidak punya solusi. Dia hanya bisa panik dan berkata, aku, aku akan keluar dan mencari sesuatu untukmu makan. Jika dia keluar, dia pasti harus mengendalikan pedang Lingki untuk terbang. Diperkirakan dia akan mati dalam beberapa gerakan, belum lagi menemukan sesuatu untuk dimakan Longchen. Dan ketika Longchen mendengar bahwa dia ingin keluar, dia segera menghentikannya dan berkata, tidak, kamu tidak harus keluar. Aku tidak ingin memakannya. Kalimat ini, diucapkannya hampir tanpa sadar, dan Lingki dengan cemas bertanya, lalu apa yang ingin kamu makan? Longchen terkejut. Dia juga memikirkan apa yang ingin dia makan. Rasa laparnya disebabkan oleh kurangnya truki, jadi Longchen masih memiliki lebih dari 500 spirit jade di tubuhnya. Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan spirit jade. Ketika spirit jade muncul, Longchen menemukan bahwa naluri tubuhnya bukanlah untuk memurnikan ki spiritual langit dan bumi pada spirit jade, tetapi untuk langsung memakannya. Dia benar-benar tidak tahan. Di bawah tatapan Lingki yang ketakutan, dia langsung meraih segenggam spirit jade dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Spirit jade yang mengandung truki itu dihancurkan oleh giginya yang tajam. Pada saat ini, sejumlah besar heaven and earth spiritual ki ditelan sepenuhnya oleh Longchen, dan kemudian dipindahkan ke dantiannya, di mana ia dengan cepat berubah menjadi truki merah darah yang baru. Pada saat ini, perasaan yang dirasakan Longchen seperti perasaan seseorang yang telah kelaparan selama beberapa hari tiba-tiba makan makanan lesat. Tetapi jika orang-orang itu melahap makanan itu, mereka mungkin akan mati tersedak, tetapi Longchen tidak. Tubuh anehnya saat ini menyerap ki spiritual langit dan bumi dengan kecepatan yang sangat cepat. Hampir 600 spirit jades semuanya ditelan ke dalam perutnya dalam seperempat jam, dan semuanya berubah menjadi kisejati berwarna merah darah yang baru. Tetapi Longchen mendapati bahwa rasa laparnya malah berkurang. Spirit jades tampaknya tidak terlalu efektif untuk truki merah darahnya. Bahkan spirit jades yang awalnya cukup baginya untuk mencapai Dragon Fein Stage 6 terasa seperti hidangan kecil baginya. Namun, sepiring makanan pembuka ini akhirnya menghilangkan rasa laparnya. Longchen merasa jika dia tidak makan apapun malam ini, dia mungkin akan mati kelaparan. Melihat Longchen benar-benar memakan spirit jade, Lingqi sangat terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Meskipun dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat Longchen akhirnya pulih setelah memakan spirit jade, hatinya yang tegang sedikit rileks. Tepat saat Lingqi hendak berbicara, Longchen, yang telah selesai memakan spirit jade, tiba-tiba berkata, Xiao Xi, kembalilah ke pedang Lingqi. Kita harus keluar sebentar. Bantu aku mencari tahu apakah ada sekelompok binatang iblis di sekitar sini. Dengan cepat. Saat itu masih dalam situasi kritis. Meskipun Lingqi memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya, melihat urgensi di mata Longchen, dia patuh. Berubah menjadi pedang Lingqi, dia menusuk telinga Longchen. Namun, tubuh Longchen sekarang luar biasa kuat. Bahkan dengan ketajaman pedang Lingqi, sisik-sisik itu masih membutuhkan banyak usaha dari Lingqi untuk berhasil. Longchen tidak mengatakan apa-apa lagi dan berlari keluar. Saat itu sudah larut malam di luar, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aroma darah. Itu sangat jelas, tetapi darah itu membawa keagungan kuno yang membuat beberapa binatang iblis kecil menggigil tanpa alasan ketika mereka merasakannya dari jauh. Longchen berjalan menuju kedalaman gunung desolate besar. Setelah beberapa saat, Lingqi berkata, ada gua bawah tanah di depan. Aku bisa merasakan ada banyak aura di dalamnya, tetapi tampaknya aura itu berada di sekitar binatang iblis tingkat 5 kuning. Kau. Sebelum Lingqi sempat menyelesaikan kalimatnya, sosok Longchen langsung melesat masuk ke dalam gua bawah tanah. Aroma makanan di depan sudah sangat jelas tercium. Gua bawah tanah ini sangat lembab, dan bau darahnya juga sangat kuat. Sepanjang jalan, dia samar-samar bisa melihat beberapa tulang. Tak lama kemudian, Longchen tiba di sebuah gua bawah tanah. Ruang di dalam gua itu sangat besar, dan di bagian bawahnya terdapat rawa hitam pekat. Bau busuk tercium dari rawa itu, tetapi Longchen sama sekali tidak merasakannya. Tidak jauh dari kakinya terdapat rawa. Pada saat ini, sosok berwarna merah darah perlahan-lahan menjulurkan kepalanya keluar dari rawa. Sepasang mata merah menatap dingin ke arah Longchen yang sedang berlari. Itu sebenarnya kadal darah bawah tanah. Aura di tubuh Longchen sangat jelas. Tak lama kemudian, ia menemukan bahwa di dalam gua ini, sejumlah besar titik merah mulai menyala. Titik-titik itu seperti lentera yang tak terhitung jumlahnya di malam hari, tetapi lentera-lentera ini dipenuhi dengan suara mendesing, Longchen merasa bahwa kadal darah terdekat telah menerkam ke arahnya. Bau busuk tercium dari tubuhnya. Dia menemukan bahwa kadal darah bawah tanah ini juga memiliki beberapa sisik berwarna merah darah dan beberapa duri tulang. Kelihatannya sangat mirip dengan Longchen saat ini. Namun, sisiknya tebal dan kotor, dan duri tulangnya juga bengkok. Dibandingkan dengan Longchen, setidaknya dalam hal penampilan, ia seperti surga dan bumi. Longchen tidak terlalu peduli. Ketika kadal darah menerkam ke arahnya, tubuhnya yang besar sepertinya ingin menghancurkannya. Dulu, Longchen pasti akan menggunakan teknik bertarung untuk menghancurkannya, tetapi sekarang dia tidak melakukannya. Dia merasakan darah di tubuhnya mendidih. Meskipun kadal darah itu kotor, Longchen anehnya merasa bahwa itu adalah makanan yang sangat lesat. Dia melompat dan berubah menjadi bayangan merah. Pada saat berikutnya, lengannya telah menusup perut kadal darah dan langsung meraih jantungnya. Pada saat ini, naga giyok misterius bergerak lagi. 27. Di lautan kesadaran Longchen, pola naga aneh pada giyok naga misterius sekali lagi memancarkan cahaya redup. Cahaya hitam menyelimuti setetes esensi darah warisan di bawahnya. Esensi darah warisan yang terikat oleh giyok naga mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, mengguncang lautan kesadaran Longchen. Namun, itu masih tidak bisa lepas dari kendali giyok naga. Esensi darah yang diwariskan perlahan-lahan bergerak menuju giyok naga. Pada saat berikutnya, mereka menyatu dan giyok naga berubah sepenuhnya menjadi merah darah. Pada saat ini, Longchen dapat melihat bahwa pola naga hitam pada batu giyok naga telah berubah menjadi merah. Meridian benar-benar muncul di tubuh pola naga. Meridian ini tampak persis seperti urat naga. Sebelum Longchen sempat terkejut, dia menemukan bahwa sebenarnya ada jejak kekuatan merah darah yang mengalir di pembuluh darah naga. Longchen dengan hati-hati mengingat jalur sirkulasi kekuatan ini, merasa sangat bersemangat. Jalur sirkulasi ini sebenarnya adalah metode penggunaan kisejati. Mirip dengan teknik bertarung. Baik giyok naga maupun esensi darah yang diwariskan merupakan benda yang sangat misterius dan kuat. Jalur sirkulasi pada giyok naga dan metode penggunaan truki secara alami tidaklah sederhana. Longchen buru-buru mengingat semuanya. Pada saat ini, warna merah darah pada giyok naga berangsur-angsur-surut. Tetesan esensi darah yang diwariskan sekali lagi dipisahkan dan ditekan oleh giyok naga tidak dapat bergerak. Longchen tidak sempat menebak apa itu giyok naga. Dia secara alami menggunakan teknik yang baru saja muncul pada giyok naga untuk mengedarkan truki berwarna merah darah. Pada saat itu, Longchen tiba-tiba merasakan jiwanya berdenyut, karena dia tiba-tiba mengerti nama dan fungsi teknik ini. Memurnikan darah menjadi giy. Aku benar-benar dapat memurnikan esensi darah dan mengubahnya menjadi giy sejati milikku sendiri. Efek ini beberapa kali lebih kuat daripada mengonsumsi batu giyok roh secara langsung atau mempelajari cara memurnikan inti binatang buas. Meskipun teknik ini tidak memiliki tingkatan, ini jelas merupakan sihir yang menantang surga. Dengan teknik ini, Longchen telah mencubit jantung kadal darah bawah tanah. Dia segera menggunakan teknik ini, menyebabkan kekuatan aneh bekerja pada tubuh kadal darah. Longchen dapat merasakan bahwa kadal itu sangat kesakitan, jadi Longchen menghancurkan jantungnya dan membiarkannya mati seketika. Ini untuk mencegahnya disiksa sampai mati oleh rasa sakit ini. Setelah kadal darah itu mati, darah di tubuhnya mengalir deras ke arah Longchen karena darah Longchen yang dimurnikan menjadi Ki. Tidak ada setetes pun yang tersisa. Pada saat ini, setiap sisik di tubuh Longchen tampaknya telah berubah menjadi mulut besar yang menelan darah. Di bawah pengaruh kuat dari pemurnian darah menjadi Ki, darah meledak dengan suara keras. Banyak kotoran dikeluarkan dari tubuh Longchen, sementara darah yang tersisa sepenuhnya berubah menjadi Ki sejati berwarna merah darah dan menyatu dengan Ki sejati di dantian Longchen. Kekuatan yang terkandung dalam darah kadal darah bawah tanah ini setara dengan seratus batu diokroh. Setelah mencicipi rasa manisnya, Longchen, yang masih merasa lapar, segera melihat ke arah kadal darah lainnya. Dengan dukungan teknik kuat pemurnian darah menjadi Ki, Longchen melancarkan pembantaian sepihak terhadap kadal darah bawah tanah. Meskipun Longchen masih berada di tingkat kelima alam pembuluh darah naga, dia jauh lebih kuat daripada kadal darah ini. Secara khusus, duri tulangnya menusup tubuh kadal darah semudah menusup tahu. Di bawah energi darah kadal darah, rasa lapar Longchen perlahan meredah. Dalam hal kuantitas terukinya, secara bertahap telah mencapai keadaan sebelum dia menyentuh segel naga. Namun, dalam hal kualitas, itu telah meningkat sepuluh kali lipat. Melihat ekspresi Longchen yang marah, Lingqi merasa sedikit kasihan padanya. Namun, binatang iblis dan manusia adalah dua ras yang berbeda. Biasanya, manusia akan memburu binatang iblis, dan binatang iblis yang kuat juga akan membunuh manusia. Ini sudah menjadi hukum. Terlebih lagi, binatang iblis memiliki kecerdasan yang rendah, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Sebelum Longchen menggunakan pemurnian darah menjadi ki, dia akan terlebih dahulu membunuh lawannya. Jelas bahwa dia tidak sepenuhnya terpengaruh oleh aura berdarah dari esensi darah yang diwarisi. Tepat saat Longchen hendak berhenti, suara Lingqi yang agak cemas tiba-tiba terdengar. Longchen, ada binatang iblis besar di bawah tanah. Itu di peringkat kuning kelas tujuh. Apakah kamu ingin melarikan diri? Binatang iblis tingkat kuning tingkat tujuh bisa dengan mudah mengambil nyawa Longchen di masa lalu. Dia juga tidak dapat mengetahui seberapa kuat Longchen setelah berubah ke tubuh ini, jadi dia berbicara kepadanya dengan sikap ingin tahu. Pada saat ini, Longchen terkejut. Tingkat kuning kelas tujuh, aku bisa menguji kekuatan tubuh ini. Binatang iblis tingkat kuning tingkat tujuh pada dasarnya lebih kuat dari praktisi tahap pembuluh darah naga tingkat tujuh. Tepat saat pikiran ini muncul di benak Longchen, seluruh tanah tiba-tiba berguncang. Pada saat ini, suara gemuruh yang mirip dengan suara naga datang dari bawah tanah. Rawa itu tiba-tiba meledak, dan monster merah besar muncul di depan Longchen. Ini adalah versi yang diperbesar dari kadal darah bawah tanah. Tubuhnya lebih dari 20 meter panjangnya, dan tubuhnya ditutupi sisik merah darah. Dua mata merahnya sebesar wastafel, dan terlihat sangat ganas. Itu sebenarnya adalah Raja Kadal Darah Bawah Tanah. Tidak heran ada begitu banyak kadal darah di sini. Itu pasti karena keberadaan seorang raja. Menghadapi aura iblis yang kuat dari Raja Kadal Darah, Longchen bahkan tidak mengambil setengah langkah mundur. Melihat Longchen telah membunuh begitu banyak kadal darah, Raja Kadal Darah sudah sangat marah. Meskipun samar-samar dapat merasakan bahwa Longchen sangat misterius dan aneh, ia tidak dapat melepaskan kemarahan di dalam hatinya. Sepertinya monster besar dan jelek ini ingin membunuhku, tapi bagiku, kau hanyalah makanan. Cahaya dingin melintas di mata Longchen. Kecepatannya saat ini lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Selama tubuhnya bergerak, seolah-olah dia telah berubah menjadi bayangan darah di gua ini. Namun, Longchen juga bisa melihat bahwa lidah Raja Kadal Darah itu juga sangat cepat. Longchen hanya bergerak satu langkah, dan sepotong besar lidah merah darah dengan kekuatan mengerikan itu langsung muncul di atas kepalanya. Longchen tiba-tiba berteriak dan meninju, tetapi menemukan bahwa kekuatan lidah Raja Kadal Darah hampir sama dengan miliknya. Serangan ini secara langsung menyebabkan kaki Longchen tertancap di tanah. Lupakan saja, aku sudah kenyang hari ini. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan denganmu. Aku telah mempelajari segel naga biru sampai sekarang, tetapi aku belum menggunakannya. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakannya. Longchen menundukkan kepalanya. Pada saat ini, matanya yang telah berubah menjadi merah menyala memancarkan cahaya dingin yang kuat. Pada saat ini, meskipun telapak tangannya telah berubah menjadi cakar, itu sama sekali tidak memengaruhi segel tangannya. Aliran udara berwarna merah darah mulai bergulir cepat di antara telapak tangannya, dan tekanan yang kuat bergetar ke arah Raja Kadal Darah. Segel naga azure juga dengan cepat terbentuk di telapak tangan Longchen. Segel naga biru Ketika energi sejati berwarna merah darah berubah menjadi naga merah darah dan melingkari telapak tangan Longchen, Raja Kadal Darah itu tiba-tiba merasakan ancaman kematian. Ia pun bergegas mundur. Namun, pada saat ini, dua yang awalnya gelap tiba-tiba memancarkan cahaya merah darah. Sebuah bayangan naga suci berwarna merah darah melintas dan mengenai kepala Raja Kadal Darah. Ketika raungan naga yang dalam itu terdengar, otak Raja Kadal Darah itu telah meledak, dan ia benar-benar mati. Kelas tujuh pangkat kuning, mati. Ini adalah lawan terkuat yang pernah dibunuh Longchen sejauh ini. Longchen memperkirakan bahwa bahkan White Senturi tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun melawan Raja Kadal Darah ini. Setelah membunuh Raja Kadal Darah, Longchen dapat merasakan aura darah yang melimpah dari pihak lain. Tentu saja, dia tidak bisa melepaskannya. Dia melompat ke punggung Raja Kadal Darah dan menggunakan metode pemurnian darah menjadiki. Seketika, sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuh Raja Kadal Darah yang besar itu. Ada beberapa ton darah ini, tetapi di bawah pemurnian Longchen, Longchen yang rakus, sekitar 90% dari limbahnya dimurnikan. Baru kemudian dia mengubah esensi yang tersisa menjadi teruki berwarna merah darah yang dia integrasikan ke dalam dantiannya. Esensi darah dari binatang iblis tingkat kuning tingkat tujuh bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Longchen langsung merasakan energi sejatinya meningkat dengan cepat, dan segera mencapai titik kritis. Sebelumnya, karena lapar, tetapi sekarang dia merasa tidak enak badan. Longchen akhirnya menunggu waktunya untuk menyerang urat naga ke-6. Dia duduk bersila di atas tubuh Raja Kadal Darah. Pada saat berikutnya, semua energi sejati berubah menjadi naga merah darah, meraung saat menyerang urat naga ke-6. Yang mengejutkan Longchen adalah bahwa naga energi sejati berwarna merah darah itu tampaknya memiliki kecerdasan. Naga itu berdarah dan buas, dan urat nadi naga yang terkumpul sangat rapuh di hadapan naga merah darah itu. Energi sejati Longchen telah meningkat ke puncak level ke-5 alam nadi naga, jadi sangat mudah untuk menembus ke level ke-6. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, urat nadi naga ke-6 benar-benar terhubung, dan sejumlah besar energi spiritual surga dan bumi melonjak ke tubuh Longchen. Kekuatannya saat ini sudah berada di level ke-6 alam nadi naga. Sebelum kompetisi perburuan iblis, dia akhirnya mencapai level ke-6. Merasakan energi yang sangat kuat di tubuhnya, Longchen akhirnya tersenyum. Setelah menyebabkan keributan besar, Longchen tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Dia buru-buru meninggalkan gua bawah tanah dan menuju ke gua sebelumnya. Namun, dia sekarang tertekan. Apa yang harus dia lakukan dengan penampilannya saat ini? Tepat saat dia merasa bimbang akan masalah ini, dia tiba-tiba merasakan gatal yang aneh. Pada saat ini, sisik dan taji tulang di tubuhnya perlahan menghilang dan menyatu kembali ke dalam tubuhnya. Sekarang, dia telah kembali ke penampilan aslinya. Namun, saat ia menghilangkan transformasi ini, ia juga bisa merasakan bahwa esensi darah warisan yang pernah menyebar ke seluruh tubuhnya juga perlahan surut. Akhirnya, esensi darah itu mengembun menjadi titik merah kecil di antara kedua alisnya. Warna merah darah asli dari energi sejati, yang awalnya meningkat 10 kali lipat, juga berangsur-angsur-surut. Namun, energi sejati yang tersisa masih memiliki jejak merah darah di dalamnya, dan sifatnya juga sekitar 4 kali lebih tinggi dari energi sejati biasa. Kekuatan Longchen, yang sebelumnya meningkat 10 kali lipat karena transformasinya, kini perlahan mundur. dia saat ini masih jauh lebih kuat daripada para kultifator alam pembuluh darah naga tingkat ke-6 lainnya. Selain kultifasinya dalam segel naga, Longchen percaya bahwa bahkan jika itu adalah Baixiji di alam pembuluh darah naga tingkat ke-7, dia masih akan mampu menghadapinya. Longchen merasa sedikit menyesal karena perubahan aneh sebelumnya telah menghilang, karena itulah kondisi terkuatnya. Namun, penampilan itu memang tidak dapat berjalan di dunia ini, jadi tidak ada yang dapat dia lakukan. Aku penasaran apakah aku masih bisa berubah ke kondisi itu. itu mungkin saja. Sekalipun dia tidak berubah ke kondisi itu, itu seharusnya cukup untuk ikut serta dalam kompetisi perburuan iblis. Setelah Longchen menghilangkan perubahan aneh itu, semuanya kembali normal. Baru kemudian Lingki bertanya dengan tidak sabar, Longchen, naga jenis apa yang kamu dapatkan dari esensi darah warisan itu? 28. Sebenarnya, Longchen tidak tahu situasi seperti apa yang sedang dialaminya. Dengan sangat cepat, mereka kembali ke gua. Longchen duduk bersila dan memeriksa tubuhnya, sementara Lingki terbang keluar dari pedang Lingki. Situasi yang tiba-tiba dan mengerikan tadi benar-benar membuatnya takut. Pada saat ini, wajahnya masih pucat saat dia menatap Longchen dengan khawatir. Longchen telah berhasil menembus level ke-6 dari tahap pembuluh darah naga. Dari segi kuantitas, trukinya sudah sebanding dengan yang Lingyue dan yang lainnya. Namun, bahkan sekarang, kualitas trukinya masih 4 kali lebih kuat dari mereka. Dengan kata lain, dalam halki bawaan saja, Longchen dapat melepaskan kekuatan 4 kali lipat dari seniman bela diri alam pembuluh darah naga tingkat ke-6, yang mana merupakan sekitar setengah dari kekuatan seniman bela diri alam pembuluh darah naga tingkat ke-7. Selain tubuh pertempuran astral yang masih cukup berguna, dan keterampilan pertempuran yang dikuasainya, Longchen sebenarnya sangat percaya diri dalam menghadapi White Century. Jika dia bisa berubah lagi, sifat kibawaannya akan meningkat 10 kali lipat, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Dia bahkan mungkin bisa bertarung melawan seseorang di level ke-8 alam naga vena. Longchen diam-diam terkejut. ini hanya seper seribu dari esensi darah warisan, namun itu sudah memungkinkannya untuk mencapai tingkat seperti itu. Jika dia bisa menyerap semuanya, alam seperti apa yang akan dia capai. Hanya dari teknik pemurnian darah menjadi ki yang menantang surga, seharusnya ada banyak rahasia dan manfaat yang tersembunyi dalam esensi darah warisan. Jika dia bisa mendapatkan warisan sepenuhnya, seberapa kuat dia nantinya. Setelah berpikir begitu lama, bahkan Longchen pun linglung. Baru kemudian dia bertanya pada Lingqi. Si kecil, apakah aku sekarang menjadi prajurit naga? Melihat Longchen yang tadinya linglung akhirnya memberikan respons, Lingqi tidak lagi gugup. Dia menganggup patuh dan berkata, meskipun aku tidak tahu banyak tentang Dragon Warriors, dari penampilanmu sebelumnya, kamu seharusnya sudah menjadi Dragon Warrior. Oh ya? Aku bertanya padamu sebelumnya, esensi darah warisan naga apa yang kau peroleh? Apakah itu naga pembunuh darah bayangan hantu? Aku pernah membaca buku sebelumnya, dan penampilan naga pembunuh darah hantu ini mirip dengan penampilanmu sebelumnya. Longchen tidak tahu jenis esensi darah naga apa yang telah diserapnya. Tepat saat dia hendak mengatakan bahwa dia tidak tahu, beberapa kata tiba-tiba muncul di benaknya. Tanpa sadar, Longchen membacanya dengan lantang. Primordial. Darah. Roh. Naga. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Longchen benar-benar merasakan darah di seluruh tubuhnya menjadi bersemangat. Ini adalah kebanggaan yang kuat yang membuat Longchen entah kenapa meledak dengan rasa percaya diri yang kuat. Naga roh darah primordial. Lingxi mengulang kata-kata itu berulang kali. Tiba-tiba, matanya membelalak tak percaya saat dia menatap Longchen dengan linglung. Mulutnya terbuka lebar karena terkejut. Meskipun sekarang dia mempermalukan dirinya sendiri, di mata Longchen, dia tetap sangat imut. Ada apa, gadis kecil? Apakah kau sudah jatuh hati padaku? Lingxi sama sekali tidak mendengarkannya. Suaranya bergetar saat dia berkata, apakah? Apakah kamu yakin itu adalah naga roh darah primordial? Baru pada saat itulah Longchen merasa ada yang tidak beres. Dia berkata dengan serius, benar. Apa masalahnya? Lingxi masih tampak tidak percaya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Naga roh darah primordial adalah legenda di antara legenda. Tidak mungkin. Lingxi masih ragu, tetapi Longchen sangat yakin bahwa esensi darah warisan itu pasti milik naga roh darah primordial. Karena itu, dia berkata, Xiao Xi, katakan padaku, apa masalahnya dengan naga roh darah primordial ini? Lingxi bergumam, kau tidak mengerti. Menurut legenda, dahulu kala, seluruh benua naga pengorbanan naga diperintah oleh naga-naga dewa. Ada miliaran spesies naga di benua naga pengorbanan naga. Tahukah Anda konsep miliaran spesies naga? Benua naga pengorbanan naga sangat luas, tetapi pada dasarnya dipenuhi dengan semua jenis naga suci. Jumlah naga bahkan lebih banyak dari jumlah manusia saat ini, dan hampir semuanya adalah eksistensi kelas atas. Ada pun yang terkuat di antara miliaran spesies naga, sejak munculnya ras manusia, tidak pernah ada pembangkit tenaga manusia yang dapat bersentuhan dengan level itu dalam sejarah. Pada zaman kuno, ketika benua naga pengorbanan naga adalah yang paling kuno, dikatakan bahwa ada sepuluh naga puncak besar dengan total sepuluh garis keturunan naga dewa. Mereka semua adalah eksistensi yang paling menantang surga, dan mereka disebut sepuluh naga leluhur besar. Ketika Lingqi mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Longchen. Dia berkata perlahan, di antara sepuluh naga leluhur agung, naga leluhur legendaris yang menguasai pertumpahan darah dan pembantaian adalah naga roh darah primordial yang baru saja kamu sebutkan. Ketika Lingqi mengatakan ini, Longchen juga tercengang. Dia sebenarnya tidak memiliki konsep tentang orang-orang kuat ini, jadi meskipun Lingqi telah mengatakan begitu banyak, dia hanya merasa bahwa naga roh darah primordial pernah menjadi eksistensi terbaik di benua naga pengorbanan naga. Mengenai seberapa hebatnya itu, dia tidak tahu. Lingqi menggelengkan kepalanya dan berkata, itulah sebabnya aku mengatakan itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin esensi darah yang diwariskan dari naga roh darah primordial, yang telah menghilang selama miliaran tahun, mungkin ada dalam buku rahasia biasa seperti itu. Bahkan aku bisa melanggar batasan pada buku rahasia ini. Jadi itu tidak mungkin. Setelah mendengar kata-kata Lingqi, Longchen tidak memiliki banyak keyakinan dalam hatinya. Lupakan saja, siapa peduli jenis naga apa itu, ia tetap ditekan oleh Dragon Jade. Aku sudah menjadi seniman bela diri naga sesuai dengan instruksi ayah, dan aku juga telah mempelajari kemampuan mengerikan untuk memurnikan darah menjadi Ki. Kecepatan kultifasiku di masa depan hanya akan melonjak gila-gilaan lagi. Ki sejati yang ayah tinggalkan untukku tidak dapat lagi mengimbangi kecepatan peningkatanku sendiri. Namun, sifat Ki sejati ini telah meningkat 4 kali lipat. Jika saya ingin maju ke tingkatan yang lebih tinggi, itu akan menjadi 4 kali lipat, atau mungkin 10 kali lipat, lebih sulit daripada orang-orang di tingkatan yang sama. Jadi saya tidak bisa puas dengan situasi saat ini. Longchen berdiri dan memegang Lingqi kecil di tangannya. Dia berkata, Nona, aku sudah menjadi lebih kuat sekarang. Siapa yang peduli naga macam apa itu? Aku akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk melindungimu di masa depan. Juga, akan ada banyak ramuan penyembuh jiwa di masa depan. Kau telah menyelamatkan hidupku 2 kali, jadi sudah saatnya aku membalas budimu. Mendengar perkataan Longchen, Lingqi tersadar dari keterkejutannya terhadap naga roh darah kuno. Melihat keyakinan kuat di mata Longchen, dia perlahan menjadi bingung. Dia merasa bahwa meskipun dia berdiri di samping pemuda ini, dia tidak akan dapat menemukan rahasianya. Menjadi prajurit naga dan mempelajari kemampuan ilahi yang menantang surga, dia memang akan memiliki masa depan yang sangat baik. Dia bahkan mungkin dapat menemukan cara bagiku untuk memulihkan tubuh fisikku. Terlebih lagi, hubungannya dengan Longchen semakin erat dari hari ke hari. Hari ini, dia menyadari bahwa dia tidak bisa meninggalkannya sama sekali. Menempatkannya di bahunya, Longchen tersenyum dan berkata, baiklah, masalah hari ini dengan segel naga sudah selesai. Tidak banyak waktu tersisa untuk kompetisi perburuan iblis. Aku akan mengkonsolidasikan kultifasiku dalam beberapa hari ke depan. Sosok Bai Si Ji muncul di depannya. Longchen mengepalkan tinjunya dan mencibir, kali ini, aku ingin tahu apakah jari surga netermu lebih kuat, atau apakah segel nagaku lebih kuat. Kau pikir kau benar-benar bisa mendapatkanku? Saat waktunya tiba, aku akan memberimu kejutan yang menyenangkan. Titik-titik Selama delapan hari, Longchen terus berkultifasi, mengkonsolidasikan kultifasinya di tingkat ke enam alam pembuluh darah naga. Baru pada hari ini dia berdiri dan bersiap untuk kembali ke keluarga Yang. Kekuatannya akhirnya meningkat pesat. Baru sekarang Longchen memiliki kepercayaan diri dalam kompetisi perburuan iblis. Sembilan hari yang lalu, aku melukai Bai Zixing dan Bai Sidong. Selain itu, aku juga mengejek yang Sue Xing di depan umum. Saat aku kembali ke keluarga Yang, aku takut masih akan ada orang yang mencari masalah denganku. Tapi, mengapa aku, Longchen, harus takut? Saat itu sudah hampir tengah hari. Tepat saat Longchen melangkah masuk ke gerbang utama keluarga Yang, seorang penjaga datang dan berkata, Tuan Muda Chen, leluhur telah mengundang kepala keluarga Bai dan yang lainnya ke sebuah perjamuan hari ini. Perjamuan akan segera dimulai. Leluhur ingin Anda segera pergi ke Ola Beladiri Agung saat Anda kembali ke rumah. Ola Beladiri Agung merupakan tempat leluhur keluarga yang mengundang tamu. Mendengar bahwa leluhur telah mengundang kepala keluarga Bai dan yang lainnya ke sebuah perjamuan hari ini, hati Longchen dipenuhi dengan penolakan. Dia tahu bahwa Bai Zan Xiong dan yang lainnya pasti akan ada di sana. Melihat bahwa kompetisi perburuan iblis akan segera dimulai, Longchen tidak tahu apa yang dilakukan leluhur keluarga Yang. Namun, dia memiliki hubungan yang baik dengan patriark keluarga Bai. Leluhur keluarga Yang dan kepala keluarga Bai adalah sepasang saudara lelaki yang terkenal dalam hidup dan mati. Hal ini dapat dianggap sebagai legenda di kota Bai Yang. Tak lama kemudian, Longchen tiba di Ola Beladiri Agung. Suasana di dalam sangat ramai. Dua meja kayu cendana besar dipenuhi dengan berbagai macam anggur dan makanan lesat. Sebagai macam pelayan cantik berlalu lalang. Di meja utama, leluhur tua keluarga Yang dan tiga bersaudara yang duduk, dan di sisi lain, pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang sangat naif, pendek dan gemuk dengan rambut putih, tetapi wajahnya sangat kemerahan, benar-benar tampak seperti anak kecil dengan rambut putih. Ini adalah kepala keluarga Bai. Meskipun dia sudah sangat tua, kekuatannya tidak lemah. Kultifasinya juga berada di puncak kota Bai Yang. Di bawah kepala keluarga Bai, ada dua pria paru baya. Satu adalah putra ketiga keluarga Bai, Bai Zan Xiong, dan yang lainnya adalah putra keempat keluarga Bai, Bai Zan Feng. Selama pertemuan keluarga, dia juga datang ke keluarga Yang. Bai Sidong, yang ditakuti oleh Long Chen, adalah putra Bai Zan Feng. Sedangkan untuk meja satunya, itu adalah wilayah generasi muda. Di pihak keluarga Yang, ada Yang Wu, Yang Ling Yue, dan Yang Ling Qing. Di pihak keluarga Bai, ada Bai Siji, Bai Zixing, dan Bai Sidong. Di sebelah mereka ada seorang pria tampan dengan ekspresi dingin. Dari tubuhnya, Long Chen merasakan aura berbahaya. Long Chen memperkirakan orang ini sangat terkenal di kota Bai Yang. Dia dikenal sebagai orang nomor satu di generasi muda kota Bai Yang, Bai Zixing. Hari ini, hampir semua tokoh penting dan tokoh muda keluarga Bai dan yang telah tiba. Perjamuan akan segera dimulai. Kepala keluarga Bai dan kepala keluarga yang tertawa terbahak-bahak. Ketika Long Chen tiba-tiba masuk, senyum mereka langsung membeku. Pada saat ini, tatapan semua orang terfokus pada Long Chen. Kepala keluarga Bai tidak peduli, tetapi dua pria parubaya dari keluarga Bai memiliki wajah yang muram. Dua lainnya bahkan lebih muram, Yang Yun Tian dan Yang Sue Xing. Adapun Yang King Xuan, dia seperti ayahnya, dengan senyum tipis di wajahnya. Generasi muda keluarga Bai hanya memiliki kebencian terhadap Long Chen. Mata Bai Zixing secara alami kejam, tetapi Bai Zixing dan Bai Sidong agak takut pada Long Chen. Adapun Bai Zixing, yang melihat Long Chen untuk pertama kalinya, matanya masih dingin, tetapi seperti pedang tajam. Long Chen memang datang di saat yang tidak tepat, itulah sebabnya hal itu berdampak besar. Pada saat ini, kepala keluarga yang langsung bereaksi dan tertawa terbahak-bahak, Chen Er, kamu akhirnya kembali. Baiklah, sekarang semua orang sudah di sini, Chen Er, kamu bisa duduk di meja itu. Begitu kepala keluarga yang mengatakan ini, sebagian besar orang di meja lainnya langsung menatap Long Chen. Hei, hubungan interpersonal kalian tampaknya sangat buruk. Hanya adik perempuan bernama Yang Ling Qing yang menyetujuimu. Ling Qi menyombongkan diri. 29. Atas undangan yang lingcing, Long Chen duduk di sebelahnya. Namun, sejak Long Chen tiba, suasana di meja leluhur keluarga yang dapat terus harmonis, tetapi sisi ini tidak bisa. Sekelompok orang di sini saling menatap, tetapi pada dasarnya tidak ada seorang pun yang menggerakkan sumpit mereka. Tentu saja, pihak lain dapat melihat situasi di sini, tetapi mereka berpura-pura tidak melihatnya dan terus minum dan mengobrol. Long Chen paling tidak tahan dengan suasana seperti ini. Dia lebih suka minum dengan gadis-gadis di pavilion Giyok Zamrut daripada tinggal di sini. Jadi setelah beberapa saat, dia berdiri dan berkata, semuanya, saya sudah kenyang, saya pergi dulu. Dengan kehadiran orang tua dari kedua belah pihak, Bai Si Ji dan yang lainnya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Long Chen, jadi mereka semua ingin Long Chen pergi. Melihat perilaku Long Chen yang tidak sopan, mereka semua menertawakan kemalangannya. Benar saja, saat ini, leluhur keluarga yang mengalihkan pandangannya ke Long Chen dan berkata, Chen, R, jangan pergi dulu, kemarilah sebentar. Tanpa mengetahui apa yang sedang dilakukan lelaki tua ini, Long Chen berjalan ke sisinya. Pada saat ini, semua orang meletakkan mangkuk dan sumpit mereka, dan patriar keluarga Bai juga menatap Long Chen sambil tersenyum. Leluhur keluarga yang menepuk bahu Long Chen dan berkata, ku dengar kamu punya konflik dengan Si Xing dan Si Dong. Long Chen berkata dengan ringan, aku tidak berani. Pada saat ini, patriar keluarga Bai tersenyum dan berkata, saudaraku, anak muda itu mudah marah, sedikit konflik itu wajar, asal tidak merugikan hidup mereka, bukankah kita juga pernah mengalami hal yang sama. Bagaimana dengan ini, Si Dong, Si Xing, kalian berdua datang ke sini. Atas panggilan patriar keluarga Bai, dua orang muda gemetar dan berdiri di depan Long Chen, tidak berani menatapnya secara langsung. Dua orang kuat dari keluarga Bai, melihat bahwa kinerja generasi muda keluarga mereka terlalu buruk, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tetapi patriar keluarga Bai berpikiran terbuka dan berkata sambil tersenyum, anak muda, jangan gugup, konflik adalah hal yang wajar. Di masa lalu, saya dan saudara yang tidak saling mengenal tanpa bertengkar. Ayo, ayo, mari kita saling meminta maaf, dan mulai sekarang kita akan menjadi teman baik. Leluhur keluarga yang juga tersenyum dan berkata, benar sekali, Chen R. telah melukai seseorang, dia hanya perlu meminta maaf dan konflik kecil ini bisa diselesaikan. Keluarga Bai dan yang sudah seperti saudara kandung. Tidak bisakah kita lupakan saja konflik antara saudara kita. Kata-kata leluhur tua keluarga yang ditujukan pada Long Chen. Leluhur keluarga yang telah memberinya segel naga, secara tidak langsung memberinya manfaat yang begitu besar. Long Chen bukanlah orang yang tidak tahu bagaimana membalas kebaikan, kompetisi berburu iblis sudah dekat, hatinya untuk membunuh Bai Siji sangat teguh, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah saat ini. Oleh karena itu, dia meniru kedua lelaki tua itu dan tertawa, sambil berkata, kakek benar. Bagaimana mungkin seorang lelaki mempermasalahkan hal-hal sepele seperti itu? Ayo, saudara si dong. Sebelum pihak lain bisa bereaksi, Long Chen memeluknya erat dan bahkan menepuk punggung pihak lain. Semua orang tercengang oleh antusiasme Long Chen yang tiba-tiba. Pada saat ini, Long Chen juga melakukan hal yang sama. Bai Zixing, yang berada di samping, tiba-tiba dipeluk olehnya. Long Chen, dengan kecepatan kilat, dengan keras mencubit pantatnya yang kencang. Hari itu, aku menyakiti nona Bai yang cantik dan mengharukan, aku juga merasa kasihan padanya. Bunga ini untukmu, sebagai hadiah permintaan maaf. Meskipun hanya sejumput, sentuhan itu memang lebih baik daripada sentuhan seorang gadis di rumah bordil. Long Chen melepaskan tangannya pada saat yang tepat, lalu mengeluarkan kerisan liar keriput yang telah dipetiknya dalam perjalanan pulang di pagi hari dan memasukkannya ke tangan Bai Zixing. Unggung Bai Zixing menghadap para tetua, jadi di mata para tetua, Long Chen hanya memeluk Bai Zixing. Namun, generasi muda keluarga Bai di meja lain berbeda. Mereka jelas melihat cubitan Long Chen, dan mata mereka membelalak. Keberanian Long Chen benar-benar memperluas wawasan mereka. Niat membunuh terungkap di mata Bai Ziji dan Bai Zichen. Tentu saja, Long Chen bisa merasakan perasaan terkunci ini. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menoleh dan menatap Bai Ziji dan Bai Zichen dengan provokatif. Tanpa diduga, dia juga bertemu dengan tatapan marah yang lingcing. Dia begitu takut sehingga dia segera menarik lehernya. Pada saat ini, Bai Zixing juga menatap Long Chen dengan linglung. Dia masih memegang kerisan liar di tangannya. Dia tidak menyangka Long Chen begitu berani, jadi dia bahkan lupa berteriak. Pada saat ini, Long Chen dengan cepat berkata kepada Patriar keluarga Bai dan Patriar keluarga Yang, saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, jadi saya akan pergi dulu. Patriar keluarga Bai tersenyum tipis dan berkata, En, kalau ada yang harus kau lakukan, silakan saja. Mengabaikan berbagai tatapan orang-orang di Istana Hongwu, Long Chen berjalan menuju pintu. Bai Ziji dan Bai Zichen saling bertukar pandang. Melihat punggung Long Chen saat dia pergi, mereka berdua mencipir. Karena kau sedang mencari kematian, maka jangan salahkan kami. Tepat saat dia keluar dari Istana Hongwu, tepat saat Long Chen hendak tertawa puas, dia merasakan sakit yang tajam di telinganya. Sakitnya begitu hebat hingga wajah Long Chen berkedut. Suara dingin lingki terdengar di telinganya. Bajingan, tadi rasanya enak sekali, ya kan? Hati Long Chen yang puas segera jatuh ke dasar lembah. Dia buru-buru mencoba menjilatnya, Xiao Xi sayang, aku. Baru saja, ya, aku memprovokasi Bai Ziji, itu hanya provokasi. Apakah kau pikir aku bodoh? Aku mengabaikanmu. Long Chen berkeringat deras. Tepat saat dia hendak menjelaskan, dia melihat yang Lingqing sudah mengikutinya dari belakang. Melihat ekspresi muram gadis itu, Long Chen tahu bahwa dia akan mengalami tragedi lagi. Siapa yang mengira bahwa hal pertama yang diucapkan yang Lingqing ketika dia tiba adalah, saya telah mencapai tingkat ke-6 alam pembuluh darah naga. Ora gadis ini jauh lebih berat, dan rasanya dia hampir sama dengan yang Ling Yue. Dia dan Long Chen memang ditakdirkan bersama. Tidak hanya lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama, mereka juga mencapai level ke-6 alam pembuluh darah naga di waktu yang hampir bersamaan. Setelah mencapai level ke-6 alam pembuluh darah naga, kemungkinan yang Lingqing berada dalam bahaya dalam kompetisi perburuan iblis juga relatif rendah. Sejujurnya, dia adalah satu-satunya orang yang dipedulikan Long Chen di keluarga Yang, jadi Long Chen bisa bergerak sendiri dengan tenang. Baguslah. Dengan adanya kamu, mungkin saja kita bisa melampaui keluarga Bai dengan membunuh beberapa binatang iblis lagi. Yang Lingqing menatapnya dengan ekspresi putus asa dan berkata, apakah kamu masih bisa tertawa sekarang? Tidakkah kau tahu bahwa meskipun kedua belah pihak mengatakan untuk berjabat tangan dan berbaikan di perjamuan, Bai Xi Ji dan Bai Xi Chen pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tahu bahwa kekuatanmu telah meningkat sangat cepat akhir-akhir ini, tetapi bagaimana mungkin kau bisa menandingi mereka berdua? Yang Lingqing berkata dengan cemas. Melihat gadis ini masih khawatir tentang keselamatannya, Long Chen tidak tega membiarkannya khawatir, jadi dia berkata, kekuatanku memang meningkat pesat. Meskipun aku tidak bisa mengatakan bahwa aku bisa mengalahkan mereka, tidak masalah bagiku untuk melarikan diri, dan aku tidak harus bertemu dengan mereka. Lihatlah dirimu, Chen, aku bisa dianggap orang yang licik, kan? Bagaimana aku bisa mati di tangan dua orang berwajah dingin? Yang Lingqing tidak berpikir demikian. Dia tahu seberapa kuat alam pembuluh darah naga tingkat ke-7. Itu pasti cukup untuk menyapu bersih alam pembuluh darah naga tingkat ke-6, apalagi Long Chen yang berada di tingkat ke-5. Tepat saat dia hendak berbicara, tatapan Long Chen tiba-tiba berubah dingin. Dia menepuk bahu Yang Lingqing dan berkata, kamu kembali dulu, aku akan bicara lagi nanti. Yang Lingqing berbalik dan melihat Yang Sue Xing berdiri di belakangnya. Mengetahui bahwa hubungan antara Long Chen dan Yang Sue Xing aneh, dia tidak bisa ikut campur. Setelah berbisik kepada Long Chen agar berhati-hati, dia pergi. Melihatnya, suasana hati Long Chen yang puas diri segera berubah menjadi sangat tidak senang. Yang Sue Xing melangkah maju beberapa langkah dan mengamati Long Chen. Ekspresinya tidak sedingin sebelumnya, tetapi masih dingin. Tahukah kamu mengapa ayahku memundang keluarga Bai ke pesta hari ini? Karena kedua keluarga kita sudah mempersiapkan pernikahan. Sore hari nanti, kamu akan memasuki gunung desolate yang agung dan aku akan menikah dengan keluarga Bai. Long Chen tahu akan seperti ini dan dia sudah menduganya, jadi dia memandang Yang Sue Xing dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah aku membunuh Bai Si Ji, beritanya akan menyebar. Mari kita lihat bagaimana kalian akan menjalani upacaranya. Melihat Long Chen tidak bereaksi, Yang Sue Xing terlalu malas untuk mengganggunya dan melanjutkan, setelah kompetisi perburuan iblis, berikan inti iblis yang kamu peroleh kepada keluarga Ling Wu, dan kemudian kamu akan meninggalkan kota Baiyang. Kudengar kamu tidak hanya memperoleh segel naga, kamu juga memperoleh 500 batu diokroh. Keluarga yang kami telah memperlakukanmu dengan baik, jadi kuharap kamu bisa berhenti sebelum bertindak terlalu jauh. Keluarga yang masih ingin mewariskan buku rahasia segel naga. Berikan padaku sekarang. Setelah kau pergi, aku akan mengembalikannya pada ayahku. Mendengarkan perkataan Yang Sue Xing, sepertinya dia tidak pernah memperlakukan Long Chen sebagai anggota keluarga Yang. Kebetulan saja Long Chen tidak pernah merasa memiliki keluarga ini. Bagaimanapun, Long Chen telah menggali semua rahasia segel naga, jadi benda rusak ini tidak berguna baginya. Jadi, dia mengeluarkannya dari dadanya dan melemparkannya ke tangan Yang Sue Xing. Aku sudah mendapatkan apa yang seharusnya aku dapatkan. Apakah menurutmu Lao Zi ingin tinggal di tempat yang rusak ini? Lao Zi masih harus keluar dan mencari ramuan spiritual untuk Xiao Xi kesayanganku. Namun, saat Lao Zi menyingkirkan Bai Xi Ji, aku sangat menantikan reaksimu. Namun saat itu, bahkan jika kau ingin membunuhku, kau tidak akan bisa. Tanpa berkata apa-apa lagi, Long Chen berbalik dan pergi. Yang Sue Xing tidak menyangka Long Chen akan bersikap begitu terus terang. Melihat buku rahasia segel naga, lalu melihat punggung Long Chen yang angkuh saat dia pergi, dia tertawa mengejek dan berkata, dasar orang yang kekanak-kanakan. Dia tidak bisa diprovokasi. Apa menurutmu begitu mudah bagimu untuk mempelajari dua jurus segel naga dalam beberapa hari ini? Tak lama kemudian, tatapannya berubah suram saat dia berkata, karena dia membuat Si Sun bertindak seperti ini, si Ji dan yang lainnya pasti akan menghadapinya dalam kompetisi perburuan iblis. Dia hanya berada di lapisan kelima tahap nadi naga. Bagaimana dia bisa menandingi mereka dengan mengandalkan keterampilan pertempuran pemurnian tubuh tingkat menengah? Meskipun dia bodoh dan tidak kompeten, dia tetap darah dagingku. Baiklah, aku akan memohon padamu dengan si Ji. Saya harap kali ini, kamu akan mengerti bagaimana cara membalas kebaikan. Setelah berbelok ke koridor panjang, Lingqi mengulangi kata-kata yang sueshing kepada Longchen. Longchen tertawa setelah mendengarnya. Hei, apakah kamu benar-benar tidak peduli bahwa ibumu sedang memandang rendah dirimu? Longchen berkata dengan acu-ta'acu, jika aku peduli, itu hanya akan membuatku merasa tidak nyaman. Mengapa aku harus menanggung rasa sakit ini tanpa alasan? Karena dia pikir aku bukan tandingannya, jika aku marah, maka aku benar-benar idiot. Yang ingin kulakukan adalah menghancurkan Bai Si Ji sepenuhnya. Baiklah, aku tidak peduli padamu, tapi kalau aku jadi kamu, aku akan menangis terseduh-seduh. Longchen menoleh untuk melihat halaman keluarga Yang. Ini adalah tempat yang telah ia tinggali selama bertahun-tahun. Tempat ini tidak dikenal namun familiar. Awalnya ini adalah rumahnya, tetapi dia tidak merasakan sedikitpun rasa aman. Bahkan orang-orang terdekatnya tidak dapat memberinya rasa aman. Kapan dia tidak menderita, hanya saja dia sudah mati rasa terhadapnya, jadi dia tidak akan cukup bodoh untuk menunjukkannya di wajahnya. Kamu bisa membelaku, tapi siapa yang akan membelanya? 30. Menjelang kompetisi perburuan monster dan hari pernikahan, para pemuda yang akan berpartisipasi dalam kompetisi perburuan monster tentu saja merasa gugup. Sedangkan yang lainnya, mereka semua tersenyum menghadapi hari yang mengembirakan ini. Terutama leluhur klan Yang, yang telah menunggu setengah hidupnya untuk melihat putrinya menuai hasil kebahagiaan. Ia tersenyum lebar setiap hari. Pagi-pagi sekali, Longchen mengikuti Yang Lingqing, Yang Lingyue, dan Yang Wu. Di bawah pimpinan Yang Kingsuan, mereka menuju pintu keluar kota yang menuju ke Gunung Tandus. Ada pun murid-murid lainnya, karena mereka terlalu lemah, akan sulit bagi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri di Gunung Tandus. Mereka bahkan mungkin menjadi beban. Oleh karena itu, kedua klan sepakat untuk tidak membiarkan mereka pergi. Dengan cara ini, setiap keluarga memiliki tepat empat orang. Kekuatan keseluruhan keluarga yang sedikit lebih lemah, tetapi perburuan monster juga bergantung pada keberuntungan, jadi hasil pertempuran sama sekali tidak diketahui. Namun, para kepala keluarga Bai Dan yang tampaknya tidak berselisih satu sama lain seperti di kota-kota lain. Seolah-olah kompetisi perburuan monster hanyalah selingan kecil sebelum pernikahan mereka. Mereka berkonsentrasi pada persiapan pernikahan, meninggalkan generasi muda untuk bersaing memperebutkan hak pengelolaan kota Bai yang selama 20 tahun ke depan. Sepanjang jalan, Yang Ling Yue dan Yang Wu berjalan bersama, sementara Long Chen dan Yang Ling Qing mengikuti di belakang. Hei, apakah kamu benar-benar punya cara untuk melindungi dirimu sendiri? Yang Ling Qing bertanya dengan khawatir. Bagaimana mungkin beberapa badut dari klan Bai menjadi lawanku? Long Chen tersenyum misterius. Yang Ling Qing tampak tak berdaya dan berkata, baiklah, aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Jika benar-benar berbahaya, teriak saja. Jika aku mendengarmu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Long Chen mengangguk. Sebenarnya, dia sangat menyukai saudara perempuannya ini. Jika mereka tidak memiliki hubungan darah, dia pasti sudah membunuhnya. Namun, mendengar kata-kata arogan Long Chen, Yang Wu dan Yang Ling Yue berbalik dan menatap Long Chen dengan mata penuh ejekan. Mereka segera memalingkan muka. Yang Ling Yue menatap kakaknya dan berbisik, kakak, ingat apa yang kau janjikan padaku. Yang Wu mengangguk dan berkata, jika klan Bai tidak membantu, aku akan memberinya pelajaran. Suara mereka sangat rendah sehingga Long Chen dan Yang Ling Qing tidak dapat mendengarnya. Segera, mereka tiba di tempat tujuan, dan Long Chen menemukan bahwa kelima anggota keluarga Bai telah tiba. Pemimpinnya adalah putra keempat dari keluarga Bai, Bai Zhan Feng, dan keempat lainnya tentu saja adalah empat orang yang menghadiri perjamuan hari itu. Ketika dia melihat Long Chen, Bai Xiji langsung mencibir dan menunjuk Long Chen. Long Chen tahu bahwa dia sedang menggunakan jari surga neter. Long Chen bertindak seolah-olah dia tidak melihat provokasi yang jelas ini. Dia bahkan tidak melihat Bai Xiji, tetapi melihat orang yang berdiri di paling depan, pengawas kompetisi perburuan iblis dari keluarga Ling Wu di kota Yuan Ling. Orang ini mengenakan jubah brokat hitam dan jubah di atas kepalanya. Penampilannya tidak terlihat jelas, tetapi tubuhnya memancarkan aura samar. Ini adalah perasaan yang tidak dapat dijelaskan oleh Long Chen. Orang ini sangat berkuasa bagi orang-orang di sini. Suara Ling Qi terdengar. Seberapa kuat? Sulit menjelaskannya pada orang desa sepertimu. Anggap saja kakekmu tidak sebanding dengan satu jurusnya. Perkataan santai Ling Qi langsung membuat rambut Long Chen berdiri tegak. Mungkin di mata Ling Xi, membunuh kakeknya dalam satu gerakan adalah hal yang sangat normal, tetapi di dunia Long Chen, membunuh leluhur tua keluarga yang dalam satu gerakan, yang dipikirnya sebagai ahli yang tak tertandingi, betapa mengerikankah keberadaan itu. Dia menatap lurus ke arah orang itu, dan orang itu juga menatap Long Chen, seolah-olah dia sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat berhenti memperhatikan Long Chen. Pada saat ini, Yang King Xuan menangkupkan tangannya ke arah orang itu dan berkata, Tuan Lang, murid muda dari keluarga yang telah dibawa. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke gunung terpencil. Kalian berdua bisa kembali. Keluarga Ling Wu akan memberimu hasil yang adil. Yang King Xuan dan Bai Zhan Feng tidak berani menentang perkataannya. Sepertinya apa yang dikatakan Ling Qi pasti benar. Dari suaranya, Long Chen tahu bahwa dia masih sangat muda, hampir seusia dengan mereka. Kalian harus tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari kalian. Kalian para jenius dari kota Bayang, ketika kalian pergi ke tempat yang lebih besar, kalian hanyalah sampah kultivasi di mata orang lain. Perkataan Ling Qi sekali lagi membuat Long Chen tahu bahwa pengetahuannya dangkal, tetapi juga memperluas wawasannya. Orang ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Long Chen sangat mengaguminya. Setelah Yang King Xuan dan Bai Zhan Feng pergi, Lord Lang tidak mengatakan apa-apa dan pergi ke gunung Desolate besar. Para junior dari keluarga Bai dan Yang saling memandang dan segera mengikuti. Yang Wu dan Yang Ling Yue segera berjalan bersama keluarga Bai. Ketika Yang Ling Qing melihat Long Chen tertinggal, dia berjuang sejenak, tetapi tetap berada di sisinya. Saat ini, Yang Ling Yue sedang mengobrol dengan Bai Xi Ji sambil tersenyum. Ketika dia tiba-tiba melihat bahwa Yang Ling Qing benar-benar berjalan bersama Long Chen, dia langsung menunjukkan ekspresi marah dan berkata, Ling Qing, kemarilah. Kakak Bai Xi Chen ingin mengenalmu. Di sampingnya, Bai Xi Chen, yang kultifasinya bahkan lebih tinggi dari Bai Xi Ji, melemparkan senyum hangat pada Yang Ling Qing. Di bawah cahaya matahari pagi, dia tampak seperti dewa yang turun ke dunia fana. Bahkan jantung Yang Ling Yue berdebar kencang. Namun, Yang Ling Qing tidak mau mempercayainya dan berkata dengan agak susah payah, Saudari Ling Yue, masih ada yang ingin aku katakan pada Chen. Wajah Yang Ling Yue terluka di hadapan dua pahlawan keluarga Bai, dan dia langsung menjadi tidak senang. Melihat wajah Yang Ling Yue yang agak pucat, Long Chen tiba-tiba berkata, Ling Qing, pergilah ke sana, kalau-kalau mereka tidak mengizinkanmu ikut nanti. Dia bergerak sendiri. Jika Yang Mudan Yang Ling Yue meninggalkannya, gunung besar yang sunyi akan dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Yang Ling Qing juga memikirkan hal ini, jadi dia menatap Long Chen dengan pandangan meminta maaf dan berjalan ke depan. Baru kemudian Yang Ling Yue tersenyum dan memperkenalkan Yang Ling Qing kepada dua pahlawan keluarga Bai. Yang Ling Qing sebenarnya lebih menarik daripada Yang Ling Yue. Oleh karena itu, Bai Xi Chen biasanya tidak banyak bicara. Namun, ketika Yang Ling Qing datang, dia menceritakan semua pengalamannya yang menakjubkan selama 20 tahun terakhir. Kau ingin menjemput adikku? Aku akan memotong penismu nanti. Long Chen berpikir jahat. Tak lama kemudian, mereka tiba di gunung besar yang sunyi. Lord Wolf berbalik dan berkata, sebelum matahari terbenam, kau harus datang ke sini dan menunjukkan bis dan semu kepadaku untuk diperiksa. Kemudian, suaranya menjadi dingin, dan dia berkata, aku anggota keluarga Ling Wu, jadi jangan mencoba melakukan trik apapun di hadapanku. Aku mengawasi setiap gerakanmu. Hanya binatang buas yang kau bunuh dengan tanganmu sendiri yang dihitung. Adapun yang lainnya, aku akan mengambil nyawamu jika kau menggunakan cara apapun untuk mendapatkan mereka. Kau tak perlu menebak bagaimana aku mengawasimu. Jika kau ingin memanfaatkan celah, kau bisa mencobanya, tetapi jangan salahkan aku jika kau mati. Selain itu, kalian bisa mencuri bis dan satu sama lain, atau bahkan saling membunuh. Ini semua diizinkan oleh keluarga Ling Wu. Suara Lord Wolf terdengar sangat memikat. Bahkan Bai Si Chen, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi, berkeringat dingin saat mendengar apa yang dikatakannya. Sebenarnya, sebelum mereka datang, para tetua mereka sudah memperingatkan mereka tentang apa yang dikatakan Lord Wolf. Mereka kurang lebih memiliki gambaran tentang seberapa kuat keluarga Ling Wu, jadi mereka tentu saja tidak berani melakukan trik apapun. Sebelumnya, ada orang yang mengubur inti iblis di tempat uji coba, tetapi hasilnya adalah setiap kali dikubur, satu orang akan mati. Jika tidak ada yang keberatan, mari kita mulai sekarang. Cepat dan gunakan waktumu. Long Chen mengerti dalam hatinya bahwa di bawah pengawasan Lord Wolf, hanya ada dua cara untuk mendapatkan inti iblis. Satu adalah dengan membunuh binatang iblis, dan yang lainnya adalah dengan mengambilnya dari tubuhnya. Pada saat ini, Bai Si Ji dan yang lainnya menatap Long Chen dengan dingin dan memasuki Gunung Desolate Besar terlebih dahulu, sementara Yang Wu dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Meskipun yang lingcing khawatir tentang Long Chen, dia tetap pergi setelah memberikan beberapa instruksi. Delapan jam sudah cukup bagiku untuk membunuh Bai Si Ji dan merebut inti iblis darinya. Memikirkan hal ini, Long Chen juga ingin memasuki Gunung Desolate Besar, tetapi saat ini, Lord Wolf benar-benar berdiri di depannya. Dia mengamatinya dan berkata, dalam waktu kurang dari sebulan, kamu telah melewati empat level berturut-turut, dan bahkan tubuh pertempuran astralmu telah mencapai kesuksesan besar. Kali ini, Long Chen benar-benar tercengang. Tuan Serigala Misterius ini ternyata tahu banyak tentangnya sampai dia tahu tentang tubuh pertempuran astral. Tepat saat Long Chen hendak bertanya, dia tiba-tiba berkata, aku tidak akan membuang buang waktumu. Cepatlah masuk. Kurasa orang-orang dari klan Bai punya niat membunuh terhadapmu. Berhati-hatilah. Saat dia berbicara, sosoknya menghilang di depan Long Chen dengan suara desiran. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Dia bahkan tahu bahwa aku telah menguasai tubuh pertempuran astral, dan dia bahkan peduli dengan hidup dan matiku. Suara dan sosoknya juga agak familiar. Orang ini, Long Chen tiba-tiba teringat pemuda yang memberinya tubuh pertempuran astral, dan hampir berteriak kaget. Dia 100% yakin bahwa yang disebut Lord Wolf ini adalah monster yang lebih cantik daripada banyak wanita, dan bahkan dia, Long Chen, tidak dapat membedakan apakah itu pria atau wanita. Saat itu, aku merasa dia memiliki latar belakang yang kuat, tetapi aku tidak menyangka dia adalah anggota keluarga Lingwu. Tidak heran dia datang ke kota Bayang, dia pasti telah memahami latar belakang dua keluarga besar di kota Bayang. Namun, tubuh pertempuran astral yang dia berikan kepadaku sangat membantuku, dan dia bahkan secara khusus mengingatkanku kali ini. Sepertinya aku, Long Chen, memiliki hubungan yang cukup baik dengan orang lain. Sambil berpikir dengan bangga, dia segera memasuki gunung besar yang sunyi dan menyembunyikan sosoknya. Mereka yang baik padaku, aku akan membalas mereka 100 kali lipat. Lingqi, Lingking, dan Lord Wolf ini semuanya baik padaku tanpa syarat. Aku tidak boleh mengecewakan mereka kali ini. Mengandalkan peningkatan kekuatannya, Long Chen maju dengan cepat. Dengan Lingqi di sini, akan lebih mudah bagiku untuk menemukan Bay Shiji daripada mereka yang menemukanku. Lupakan saja, aku akan membiarkan mereka bertarung dengan binatang iblis sampai kedua belah pihak terluka. Aku akan berjalan-jalan di sekitar gunung desolate besar dan membunuhnya setelah beberapa saat. Dengan persepsi Lingqi yang kuat, Long Chen dapat sepenuhnya menghindari binatang iblis yang tidak normal. Dia secara bertahap masuk lebih dalam ke gunung desolate yang hebat, dan hutan di sekitarnya juga menjadi semakin tinggi. Perasaan dingin juga menjadi semakin berat. Di kedalaman gunung besar yang sunyi terdapat daerah binatang buas yang sunyi. Terakhir kali, aku meninggalkan daerah binatang buas yang sunyi dari arah lain, jadi aku tidak melewati gunung besar yang sunyi. Namun, aura yang sunyi ini semakin lama semakin pekat. Kurasa aku sudah hampir mendekati wilayah binatang buas yang sunyi. Pada saat ini, Lingqi tiba-tiba berkata, Hei, sepertinya ada aura seseorang tidak jauh di depan. Itu di gua yang sangat tersembunyi. Longchen terkejut, dan berkata, Apakah itu Tuan Serigala? Tidak, dia adalah seorang pria di lapisan kesembilan alam Nadinaga, dan sepertinya ada aroma aneh yang tercium darinya. Aku tahu, dia pasti sedang menjaga ramuan roh yang belum matang.